Badik Buntung Jelit 15. Begitulah pikiran Tianhai menjelajah mencari daya untuk menghadapi kesulitan yang dihadapinya, yang paling penting adalah ia harus menolong dirinya sendiri keluar dari ancaman bahaya ini. Sungguh ia rada menyesal kenapa tadi tidak dipikirkan dulu secara cermat baru menerjang ke dalam lembah ini, maka care satu-satunya untuk menyelamatkan diri ia harus secepatnya mundur dan keluar dari lembah. Pikiran Tianhai semakin gundah, mendadak serulinya bergerak semakin gencar dari bertahan sekarang ia ganti menyerang serombongan laba-laba yang terbang menyerang sekaligus kena disapunya hancur luluh, di mana serulinya bergerak lebih lanjut berturut-turut tiga jurus berantai menggasak seluruh laba-laba yang serabutan menerjang ke arah dirinya, sedikit peluang saja lantas serulinya menukik ke bawah berputar menggores ke arah rumput-rumput ular yang membelit kedua kakinya. Kontan rumput-rumput ular itu lantas mengendor dan layu, meringkel ke bawah, Tianhai tidak mengira bahwa usaha untungan ini justru membawa hasil di luar dugaan, keruan betapa girang hatinya, seiring dengan mulut jah bersuit panjang, kakinya lantas dijerjakan, badam pun melambung tinggi terbang keluar dari arena rumput-rumput ular yang berbahaya ini. Suasana lembah menjadi hening dan lelap kembali, begitu kehilangan sasaran laba-laba hijau itu lantas sama menyelingap masuk pula ke dalam rumput-rumput ular. Dengan cermat Tianhai masih dapat melihat dengan jelas bahwa di bawah sela-sela rumput-rumput itu ada sembunyi entah berapa banyak laba-laba hijau beracun. Rumput yang tak dikena diketok dan menjadi layu sekarang sudah tumbuh segar dan berdiri tegak pula bergoy yang terhembus angin seperti tak terjadi apa-apa. Tianhai celingukan sekian saat menerawang keadaan lembah ini, bila tidak melalui mulut lembah. Mungkin belakang lembah ada jalan, ancaman rumput-rumput ular ini pasti jauh lebih ringan, bukan saja mengurangi kesulitan juga menyingkat waktu. Pikir punya pikir Tianhai tidak memperoleh kesimpulan yang lebih baik, maka setelah dipertimbangkan segera ia melesat ke depan langsung menuju ke puncak gunung. Baru saja kakinya menginjak puncak gunung, ia tersentak kaget pula, sedemikian luas puncak ini tapi selayang pandang di mana-mana terdapat ular besar kecil berkelompok, sedemikian luas dan rapatnya sehingga setiap tindak kakinya harus menginjak ular-ular itu dengan serulinya. Tianhai menjungkit beberapa ekor ular di sekitar kakinya, tak lupa ia berpikir lagi mencari jalan lain. Kenyataan terpapar di hadapannya, keadaan puncak gunung tidak lebih baik dari dalam lembah sana, apalagi ini baru dimulai, apakah nanti masih ada rintangan lain yang jauh lebih berbahaya belum dapat diperhitungkan. Heran Tianhai kenapa dalam lembah ini bisa terdapat begitu banyak binatang berbisa. Baru saja Tianhai berpikir tiba-tiba rombongan ular di depannya sama laris rabutan sembunyi masuk ke dalam lobang atau sela-sela batu, di mana pandangan Tianhai tertuju tampak di depannya sana muncul seekor ular yang berbentuk sangat aneh, Ular ini panjang 5-6 kaki, badannya panjang dan lencir, kepalanya gepeng dan besar melebar, sekilas pandang seperti sebentuk papan, kulitnya berwarna kuning lucu. Begitu muncul ular aneh ini langsung legat-legat menghampiri ke arah Tianhai. Tianhai belum pernah melihat ular aneh macam ini diam-diam ia meningkatkan kewaspadaan, sedikit pun tak berani lina. Ular aneh itu melata semakin dekat, Tianhai menggerakan seruling jadinya berputar satu lingkaran di tengah udara lalu mengetuk di tengah kepala di antara kedua matanya. Pikir Tianhai setiap makhluk dalam dunia ini pasti punya kelemahan di tengah di antara kedua matanya, kecuali bertelit kalau tidak pasti lawan harus mundur menghindar. Tapi ular aneh itu mengebaskan ekornya, sedikit bergerak saja badannya lantas melejit ke atas terus melesat ke depan langsung menerjang ke arah Tianhai. Badannya yang panjang itu membelesut lewat di bawah ketukan seruling jadi Tianhai terpaut serambut saja. Tianhai tidak menduga bahwa ular aneh ini mampu meluputkan diri sedemikian gampang dari serangannya, malah menggunakan kesempatan itu pula balas menyerang, kelihatannya gerak-gerik saja memang lamban dan tidak pandang sebelah mata pada Tianhai. Tapi sebenar-benarnya lah ular ini begitu lincah dan seperti punya bekal yang cukup sempurna untuk menghadapi Hun Tianhai. Tianhai menjadi sengit, sedikit pun ia tidak mau unjuk kelemahan, beruntun serulingnya menutup dan menyepu, tahu-tahu ujung serulingnya menegak ke atas menjojoh perut si ular aneh itu, pikirnya kali ini kira bagaimana kau hendak menghindar. Agaknya ular aneh itu cukup waspada, tiba-tiba badannya menggeliat, entah bagaimana mudah sekali ia meluputkan diri lalu tubuhnya melenting ke depan, mulutnya terpentang mematuk ke tenggorokan Tianhai. Tianhai tahu bahwa serangan serulingnya ini pasti tidak akan membawa hasil, tapi sedetik ia mendapat peluang di saat si ular menekuk tubuh dan sedikit bergerak lamban itu tangan kirinya dirangkapkan dan ketiga jarinya menyanggah ke atas hendak mencengkeram leher si ular. Ular aneh melejit ke tengah udara dan menyerang tenggorokannya, kelihatan ia sudah tidak akan mampu berkelit dari cengkeraman tiga jari Tianhai, namun secara mendadak badannya menggetar dengan ekornya menyapu turun ke depan, langsung menepuk dan menangkis tiga jari tangan kiril Tianhai itu. Posisi Tianhai lebih menguntungkan, dengan mendapat angin mana dia mau menyianyikan kesempatan ini, cepat ia tarik tangannya kiri, berbareng seruling di tangan kanan juga ditarik balik serempak kaki pun mundur selangkah, dengan mundur selangkah ini dia menjadi lebih leluasa mengetukan pula serulingnya ke atas kepala si ular yang diarah adalah di tengah kedua matanya pula. Agaknya si ular juga dapat merabakir serangan Tianhai ini tidak menggunakan jurus tipunya dengan sungguh-sungguh, kuatir menghadapi perubahan serangan yang lebih rumit ia tidak berani sembarangan menyerbu pula, cepat ia menarik diri meluncur mundur dan jatuh di atas tanah. Tianhai sama-sama mundur bersama si ular aneh, dua belah pihak sama dapat menjelajahi kekuatan dan kemampuan lawannya, untuk selanjutnya mereka menjadi berhati-hati untuk melancarkan serangannya lebih duyu. Setelah berada di tanah ular aneh itu berputar kayun seperti jalan-jalan, sikapnya wajar dan acuh-ta'acuh seperti tidak terjadi suatu apa. Tianhai tahu dia sedang mencari siasat untuk melakukan penyerangan lebih lanjut. Demikian juga Tianhai harus berpikir mencari jalan Kero mengatasinya. Sebagai seorang tokoh kosen dari dunia persilatan, sebagai ahli waris Witi Anciciat Sok pula, masa tidak mampu mengatasi seekor ular belaka. Tapi Kero bagaimana baru serangannya bisa telak mengenai sasarannya? Berbagai bayangan berkelebat dalam benaknya, tapi semua Kero yang tersimpul itu tiada satupun yang menyocoki seleranya. Sekonyong-konyong ular aneh itu menerjang pula dengan lejutan tubuhnya yang lebih keras, yang diserang adalah pergelangan tangan Hun Tianhai. Terpaksa Tianhai menekan pergelangan berbareng serulinya mengetuk pula ke batok kepala lawan, ia tahu bahwa serangan balasan ini tidak akan mengenai sasarannya. Benar-benar juga si ular menggerakkan kepalanya mendak ke bawah terus menerjang ke depan dengan dekat, agaknya ia tidak hiraukan keselamatan diri sendiri, yang terang mulutnya terpentang hendak menggigit pergelangan tangan kanan Tianhai. Mendadak timbul rasa curiga Tianhai akan gerak-gerik si ular aneh ini, sungguh sukar dipercaya seekor ular berbisa yang ganas bisa melakukan serangan yang begitu ceroboh, kecuali dia sendiri punya rencana lain lebih lanjut, betapapun sulit untuk melaksanakan pertempuran adu kekuatan secara keras, bila mana Tianhai cukup dengan sejurus dapat memukul mundur si ular, lalu merangsak lebih lanjut dengan gencar, pasti ia dapat mengambil posisi yang sangat menguntungkan. Tapi kenyataan menghambat jalan pikiran Tianhai untuk menerawang keadaan dirinya, gesit sekali serulingnya melintang miring lalu menyapu keras dari samping ke atas. Kebetulan si ular menggerakkan ekornya, lincah sekali mendadak ia berhasil membelit batang seruling Tianhai, seiring dengan itu badannya lantas meneguk, laksana ujung anak panah yang melesat dari busurnya mulutnya yang bertaring runcing itu melesat ke tenggorokan Tianhai. Keruan Tianhai terkejut setengah mati, untuk menyelamatkan diri terpaksa ia harus melempar serulingnya. Tapi ia insaf bila serulingnya lepas dari tangannya pasti dirinya bakal kalah total. Maka bagaimana juga ia harus berusaha tanpa membuang-buang waktu untuk melepaskan serulingnya, mendadak ia menggentakan serulingnya dengan sepenuh tenaga, pikirnya hendak menggetar lepas belitan ekor si ular aneh dari batang serulingnya. Si ular aneh hanya gemetar sedikit oleh getaran tenaga dalam Tianhai, tapi belitan ekornya tetap kencang dan tak sampai tergetar jatuh, tahu-tahu malah kepalanya menegak kembali dengan mulut terpentang lebar, yang diarah tetap adalah tenggorokan. Saat mana kebetulan tangan kiri Tianhai sudah terangkat ke atas, langsung kedua jarinya secepat kilat lantas menyelentik ke arah batok kepala si ular. Betapa sulit si ular mendapat kesempatan ini, sudah tentu ia tidak menyianyikan begitu saja, tapi selentikan jari Tianhai yang hebat ini mau tak harus dihindari kalau tidak mau konyol. Terpaksa mulutnya berdesis gusar dan memiringkan kepala meluputkan diri. Namun dengan bertelit ini ia menjadi kehilangan kesempatan yang paling baik tadi, begitu jari-jari Tianhai menjelentik keluar langsung ketiga jarinya menyongsong seiring dengan gerakan lanjutan tangannya mencengkeram tempat terlemah yang terletak tujuh senti di bawah kepala si ular. Apa boleh buat si ular harus membatalkan rencananya mematuk tenggorokan Tianhai, begitu menundukan kepala menyusuri batang seruling lawan taringnya yang tajam mengancam jari-jari Tianhai yang menggenggam seruling. Tianhai menjadi serba sulit, ia tahu keadaan memaksa ia harus melepaskan serulingnya, namun bagaimana juga ia tidak rela membuang serulingnya begitu saja, sekonyong-konyong ia mengempos hawa murni dalam pusarnya, mulut lantas bersuit panjang dan nyaring melengking, serulingnya lantas diayun dan dilempar ke tengah udara laksana roket menjulang tinggi ke angkasa. Waktu ia melontarkan serulingnya ini diam-diam ia kerahkan lukangnya di batang serulingnya untuk mengetar lukai si ular aneh, pikirnya meski tidak sampai mengetar lepas dan menjatuhkan seng musuh, paling tidak pasti tergetar luka parah. Seruling itu menjulang tinggi seperti hampir lenyap di telan mega, setelah mencapai tik ketinggian akhirnya menukik balik meluncur turun lebih pesat. Belum lagi seruling itu jatuh di tanah, sekonyong-konyong si ular aneh itu melenting miring menerjang ke arah Tianhai, yang diarah lagi-lagi adalah tenggorokannya. Sungkuih takjub dan jeripulah hati Tianhai, sungguh diluar dugaannya bahwa si ular aneh ini begitu lihai jauh lebih hebat dari perhitungannya semula, bukan saja tidak terluka oleh getaran tenaga dalamnya, malah masih mampu balas menyerang lagi dengan gerakan yang begitu lincah. Tapi tidak diketahui olehnya bahwa sebenar-benarnya lah si ular seperti si bisu menelan biji teratai yang pahit getir menderita tapi tak kuasa bicara, begitu ia dibawa naik turun oleh lontaran seruling yang sangat tinggi itu kalau ia tidak segera melepaskan gubatannya di atas batang seruling dan hanya menggunakan ekornya menggantol kalau tidak entah bagaimana kesudahan dirinya saat itu, meski demikian tak urung ia pun tak kuasa menahan diri lagi. Begitu meluncur turun dengan kegusaran yang berlimpah kontan ia serang Tianhai lebih ganas. Tianhai sudah bersiap, cepat ia kerahkan Pan Yok Hian Jikeng mendorong kedua telapak tangannya menyongsong ke depan si ular aneh kena dipukul terpental ke samping. Begitu jatuh di tanah gesit sekali si ular lega legut berputar mengelilingi Tianhai. Posisi tiar hai semakin sulit lambat laun ia terdesak di bawah angin, jelas melihat serulingnya jatuh di sebelah sampingnya tapi ia tidak berani membongkok badan menjemputnya, sementara si ular aneh itu dengan garang mengancam dirinya. Setelah ular aneh mengitari Tianhai satu putaran, tanpa gentar sedikit pun pelan-pelan ia maju mendekat dari arah depan Tianhai. Dengan tanpa membekal senjata untuk menang adalah mustahil bagi Tianhai. Apalagi ular aneh ini cukup cerdik dan cekatan, sukar dihadapi lagi, soalnya keadaan memaksa sehingga ia harus menguras tenaga untuk mempertahankan diri belaka. Di samping itu otak Tianhai pun diperas untuk mencari jalan keluar, kesempatan satu-satunya supaya dapat mengambil kemenangan dengan sekali serang secara telak mengenai tempat kelemahan si ular, soalnya dengan bersenjata saja ia tidak mampu menang, apalagi sekarang. Bertangan kosong mana mungkin melaksanakan keinginannya ini, teorinya gampang namun prakteknya sulit. Tiba-tiba terbayang oleh Tianhai adegan di dalam Jianhutong waktu ia ketemu Pek Toklojain dan Xiao Pekmo dengan lingcoap pohnya yang lihai itu, bila mana ia pun bisa lingcoap poh, adalah sangat tepat untuk menghapi ular aneh ini. Maka terbayanglah akan garak gerik Pek Toklojain waktu menyerbu dirinya dengan gerak langkah yang aneh itu, soalnya waktu itu ia terlalu tegang sehingga tidak terlalu menaruh perhatian sehingga ingatannya sekarang rada samar-samar. Sementara itu si ular aneh dihadapannya ini secepat kilat sudah merangsak datang pula. Tanpa punya kesempatan berpikir lagi tersipu-sipu Tianhai ayun telapak tangannya menampar ke arah si ular. Badan si ular melengkung lalu melenting laksana pegas yang keras, badannya melengkung di tengah udara berputar ke belakang terus mematuk ke punggung Tianhai. Sekonyong-konyong terbayang oleh Tianhai akan serangan Xiao Pekmo. Waktu ia menerjang keluar dari dalam gua dengan jelas sekali, tanpa ayal segera kakinya menggeliat ke samping, berbareng tubuhnya membelesut ke pinggir, gerak-geriknya seperti lingcoa, ular sakti, dalam jarak serambut saja ia berhasil menghindari pagutan si ular yang lihai dan berbisa ini, bersama itu dua jari tangan kanannya laksana jepitan besi mengarah tujuh senti di bawah leharnya. Agaknya ular aneh ini tidak menduga bahwa Tianhai bisa melancarkan langkah aneh seketika ia mundur dengan jari. Cukup sejurus saja Tianhai mendapat hasil di luar dugaannya, situasi menjadi banyak berubah, mengandang ingatannya ia gunakan pula lingcoa POU mendesak maju lebih lanjut. Agaknya ular aneh ini mengenal juga lingcoa POU dan jari, Begitu Tianhai semakin dekat tiba-tiba ia berteriak ketakutan terus mundur ke belakang kira-kira satu tombak jauhnya lalu melingkar dan menegakkan kepala siap bertahan, tak berani pula ia sembarangan bergerak kalau tadi bersikap acuh-ta'acuh adalah sekarang kelihatan sangat tegang dan ketakutan. Melihat si ular membentuk pertahanan yang agaknya cukup kuatian Hai juga tidak berani sembarang menyerang. Ia tahu lawan menggunakan ketenangan untuk mengatasi pergerakan, apalagi kesannya mengenai lingcoa POU samar-samar dan yang dilancarkan tadi tidak lebih cuma kulitnya saja, bila ia bergerak terlalu banyak seandainya menunjukkan lobang kelemahan sendiri pasti celaka akibatnya nanti. Bab 30. Karena kekhawatirannya ini maka Tianhai tidak maju lebih lanjut, pelan-pelan ia membungkuk menjemput serulinya. Dengan nanar ular aneh itu mengawasi Tianhai sambil memainkan lidahnya, setelah mengalami kekalahan tak berani ia menerjang pula dengan dekat. Ia tak tahu apakah tingkah laku Tianhai ini merupakan pancingan belaka, bila pertahanan dirinya kendor dan Tianhai lantas menyerang pasti runyam akibatnya. Maka ia mendelong saja mengawasi Tianhai menjemput serulingnya, tak bergerak dan tak berani menyerang pula. Setelah seruling berada di tangan, Tianhai melirik ke arah si ular, dia tak bisa terlalu lama berada di tempat ini, maguat sian yang terkurung di dalam lembah sana perlu segera ditolongnya, maka ia harus cepat-cepat menerjang masuk. Pengah ia berpikir mendadak dari jauh sana terdengar lengking suara panjang, ular aneh itu seketika menegakkan badannya tinggi, kepalanya celingak-celinguk, seperti tengah mendengarkan apa. Beruntung suara lengking itu semakin dekat dan keras, si ular menjadi bersih tegang leher, cepat-cepat ia putar balik ke arah datangnya semula dan merajap cepat sekali sekejap saja sudah menghilang dari pandangan mata. Tianhai terheran-heran, sesaat ia menjadi kesengsam dan lupa melancarkan serangan, sementara itu si ular aneh sudah pergi dengan cepat. Tianhai bertanya-tanya dalam hati, peristiwa apakah yang telah terjadi di sana, kenapa begitu tegang, ia celingukan keempat penjuru, sedemikian banyak ular yang tersebar di mana-mana itu sekarang sudah lenyap sama sekali. Baru saja Tianhai berniat memburu ke arah depan, sekonyong-konyong hidungnya dirangsang bau harum semerbak terbawa angin, bau harum ini begitu merangsang membuat ia seperti hampir mabuk, disadari oleh Tianhai bahwa mungkin di sekitar sini terdapat sesuatu rumput sakti yang sudah tiba saatnya masak. Waktu Tianhai berpaling memandang ke bawah lembah, kejadian yang lebih aneh seketika terbentang di depan matanya, di mana bau harum itu tersiar terbawa angin, rumput-rumput ular di bawah sana seketika menjadi lemas dan rebah semua. Tianhai heran dan bertanya-tanya, cepat ia melayang turun begitu berada di dalam lembah didapati semua rumput-rumput ular itu seperti lumpuh sama sekali, tak bergerak lagi rebah dengan lemas lunglai. Demikian juga laba-laba hijau itu semua sama menggeletak seperti sudah mati semua. Semakin besar rasa heran Tianhai, entah benda apakah yang dapat menundukan rumput dan laba-laba berbisa ini? Begitu lihai, sedikit merandek cepat ia melayang masuk ke dalam lembah sebelah dalam sana terus menerjang ke arah gubuk batu itu. Belum lagi ia mencapai gubuk batu itu, di tengah jalan sekonyong-konyong didengarnya suara aneh di sebelah depan samping, tiba-tiba seekor laba-laba warna merah darah merangkak keluar dari sela-sela rumput lebat, sepasang matanya yang besar dengan garang menatap ke arah Tianhai. Kejut Tianhai bukan kepalang, selamanya belum pernah dilihatnya makhluk aneh sebesar ini, serta merta ia menyurut mundur dengan gentar. Laba-laba yang teramat besar seperti gantang merangkak maju ke arah Tianhai, kelihatannya sembarang waktu ia sudah siap menyerang. Dengan menenteng serulinya Tianhai siap waspada, segala gerak-gerik si laba-laba besar ini tak lepas dari pandangan matanya. Setelah maju dua langkah pula laba-laba merah besar itu mendadak mencelat menubruk, di tengah udara mulutnya lantas menyemburkan gelagasi warna merah yang bertaburan seperti hendak menggubat seluruh badan Tianhai. Tianhai mendengus sidung, gesit sekali ia melompat menyingkir, sambil mengertak gigi serulinya ia jojohkan menutup ke lambung laba-laba yang gendut besar. Sementara laba-laba besar itu meluncur turun hingga di belakang Tianhai, bersama gelagasinya yang disemburkan semakin banyak berusaha mengepung Tianhai. Terpaksa Tianhai melejit ke atas. Agaknya si laba-laba merah ini sudah tahu bahwa Tianhai tentu akan menghindar dengan jalan mencelat ke atas, cepat ia pun melejit tinggi pula, gelagasinya laksana jala bertaburan di tengah angkasa menungkrut ke badan Tianhai. Tianhai sudah waspada bila ia tidak cepat-cepat lolos dari kepungan, gebrak selanjutnya tentu lebih sukar untuk menerjang keluar dari kepungan gelagasi ini, jelas pula bahwa gelagasi itu pasti mengandung racun yang teramat jahat, sedikit mengenai kulit badannya jiwa pasti melayang. Tanpa ragu-ragu mulutnya mengertak nyaring, serempak serulinya ditaburkan dengan jurus bangau terbang menembus awan mega, selarik sinar putih kemilau menembus tinggi menerjang ke berbagai penjuru, sementara itu hawa murni Tianhai pun sudah dikerahkan untuk melindungi badannya yang turut menerjang pula. Seketika hawa udara bergolak seperti terjadi angin ribut, laba-laba merah itu kena terpental mundur terdesak oleh kehebatan kekuatan permainan tenaga Tianhai. Tianhai jadi mendapat kesempatan terbang melesat keluar, di tengah udara ia jumpalitan setengah lingkaran terus terbang lurus ke depan. Laba-laba merah itu mengeluarkan jerit aneh, kelihatan badannya kembang kempis, secepat kilat tiba-tiba melesat maju, gelagasi menyembur pula dari mulutnya merintangi jalan mundur Tianhai. Bau harum itu semakin tebal memenuhi udara dalam lembah, agaknya laba-laba merah itu terpengaruh oleh bau harum ini, serangannya semakin gencar, seolah-olah ia ingin menelan Tianhai bulat. Karena kena dihalangi terpaksa Tianhai putar balik melawan lagi. Sementara laba-laba merah sudah melejit tiba pula di hadapan Tianhai, badannya seperti gentong, terutama perutnya semakin membesar menyedot gelagasi ke dalam perutnya, matanya yang besar madelik ke arah Tianhai. Dalam keadaan genting dan saling bertahan ini tiba-tiba Kupting Tianhai mendengar gelak tawa yang nyaring, tampak Anghuat Lomo tengah lari mendatangi bagai terbang. Diam-diam Tianhai meningkatkan kewaspadaan, benar-benar di luar dugaannya bahwa Anghuat Lomo bakal muncul pula dalam situasi yang gawat ini, entah apakah maksud tujuannya, kalau dia bersikap memusuhi dirinya tentu sulit dihadapi bagaimanapun aku harus lebih hati-hati. Demikian batinnya. Sambil bergelak tawa Anghuat Lomo berseru ke arah Tianhai, sungguh beruntung kau, tepat kedatanganmu. Tergerak hati Tianhai, tahu dia bahwa dalam lembah ini pasti terdapat sesuatu rahasia yang tersembunyi, mungkin Anghuat menyusul datang karena mengendus bau harum itu, dapatlah diterka kemana tujuan kedatangannya ini pasti karena sesuatu benda mestika itulah. Adalah sebaliknya tujuan dirinya bukan kesana tujuannya, hanyalah ingin menolong Maghuat Tianhai yang terkurung di dalam gubuk batu itu, sejenak ia merenung lalu katanya kepada Anghuat Lomo, dengan kera apa laba-laba merah ini dapat ditaklukan. Anghuat Lomo menggeram, serunya, 30 tokoh-tokoh kangau dulu semua sama menemui ajal oleh keganasannya, menurut Hematku tiada sesuatu benda yang kuasa menundukkan binatang ini. Sekilas laba-laba merah melirik ke arah Anghuat Lomo, badannya sudah bergerak hendak menyerang tapi diurungkan. Tianhai tahu bahwa Anghuat Lomo pasti membual belaka, kalau benar-benar kata-katanya kenapa pula dia harus muncul pula di sini? Jelas bahwa dia pun punya tujuan tertentu, sedang dirinya cuma di peralat belaka. Kata Anghuat Lomo, Maghuat Sian berada di dalam gubuk batu itu, coba kau pikir kenapa dia bisa masuk ke sana dari sini mungkin kau dapat menyimpulkan sesuatu. Tianhai tidak tahu maksud kata-kata Anghuat Lomo dia bungkam tak bersuara lagi. Dalam hati ia menerawangkir bagaimana ia harus bertindak lebih lanjut. Tau-tau sesosok bayangan manusia meluncur turun pula dalam lembah, sedikit mengerlingkan macu hati. Tianhai lantas berjekat, pendatang baru ini bukan lain adalah bok pakit koai, sianeh dari gurun utara, yang dulu berebutan buah ajaib dengan hosyo jenaka. Lama tak ketemu tak duga beliau mendadak muncul di tempat ini, entah apa pula tujuannya kemari. Begitu menginjak tanah bok pakit koai menyapu pandang ke arah Tianhai berdua, ujung mulutnya mengulung senyum sinis, agaknya ia tidak pandang sebelah mati mereka berdua. Anghuat Lomo mendelik ke arah bok pakit koai, hatinya rada gusar dan kejut, diam-diam ia kagum akan kepandayan orang yang dengan cepat dapat mendengar kabar ini lantas meluruk datang, agaknya kedatangannya ini memang punya tujuan tertentu, dari rona wajahnya dapatlah diandalkan bahwa dia punya care untuk mengatasi laba-laba merah ini. Dugaannya ini bukanlah tidak beralasan karena sebenar-benarnya bok pakit koai juga kenal dirinya kalau tidak punya andalan tidak mungkin ia bersikap begitu memandang rendah dirinya. Dasar licik dengan tertawa cengar-cengir ia menyapa lebih dulu, tak duga kau pun menyusul datang. Dengan sikap congkak dan menengadah bok pakit koai melirik ke arahnya, ia menggendong tangan tanpa mengeluarkan suara, anggap tak mendengar sapaan Anghuat Lomo. Sudan tentu bukan kepalang terbakar hati Anghuat Lomo tak nyana bahwa bok pakit koai begitu congkak berani memandang rendah dirinya, hampir saja ia sudah tak kuasa menahan gejolak amarahnya hendak melabrak bok pakit koai, tapi niatnya ia urungkan karena ia berpikir, kenapa aku begitu goblok mencari perkara padanya. Lebih baik ku tonton saja care bagaimana ia menghadapi laba-laba merah itu, bila ia berhasil membunuhnya, belum terlambat aku turun tangan kepadanya. Seumpama ia tidak kuasa melawan laba-laba merah itu pun tiada jeleknya bagiku. Dalam pada itu bok pakit koai sudah menghampiri dekat ke arah laba-laba merah itu. Agaknya laba-laba merah menjadi murka, ia delikan matanya semakin besar kakinya bergerak-gerak siap menyerang. Kelihatannya bok pakit koai tidak gugup dan tidak gentar, agaknya ia yakin benar-benar akan kepandainya, kakinya beranjak semakin dekat. Tiba-tiba laba-laba merah menubruk maju dengan kecepatan kilat, mulutnya menyemburkan gelagasi warna merah yang bertaburan laksana benang sutra, seluruhnya beterbangan menggubat ke seluruh badan bok pakit koai. Mulut bok pakit koai mengeluarkan suara aneh, nadanya rendah dan serak, tiba-tiba tubuhnya melambung tinggi ke tengah udara lantas berputar satu lingkaran terus melesat melampaui atas kepala laba-laba merah, dan berlari bagai terbang ke arah lembah yang sebelah dalam sana. Agaknya laba-laba merah sudah siaga, seperti sudah tahu bahwa bok pakit koai bakal bertindak begitu licik menerobos lewat dari penjagaannya, maka begitu serangan luput, badannya lantas berputar terbang mengejar dengan kencang, puluhan jalur gelagasi laksana rantai disemburkan menungkrut ke badan bok pakit koai. Mulut bok pakit koai menggerang rendah, tangan kanannya diayun seketika bertaburanlah bubuk-bubuk putih laksana kabut pagi menerpa ke arah laba-laba merah. Agaknya laba-laba merah sangat takut dan terkejut, cepat-cepat ia mencelat mundur sejauh mungkin. Sementara bok pakit koai merande sejenak, ia berpaling ke arah anghoat lomo dan huntian hai sambil unjuk seringai dingin lalu berlari bagai terbang ke dalam lembah. Belum lagi bok pakit koai memutar tubuh anghoat lomo juga sudah melejik dengan kecepatan bagai anak panah meluncur ke depan langsung menerjang dengan pukulan berat ke punggung bok pakit koai. Bok pakit koai menggertak gusar, tanpa membalik tubuh dengan kaki masih berlari ke depan sebelah telapak tangannya menepuk ke belakang. Ia tahu seorang lawan anghoat lomo saja sudah terlalu berat baginya, apalagi ada huntian hai pula jelas dirinya bukan tandingan, saat mana obat bubuknya masih berhamburan semakin luas di tengah udara, laba-laba merah pasti tidak akan berani sembarangan bergerak, jikalau mereka berdua bergabung mengeroyok dirinya, tentu usaha yang sudah diatur dan direncanakan sempurna bakal gagal total. Di lain pihak, begitu melihat dua belah sudah bergebrak Tianhai tidak menyianyikan kesempatan ini, dua hari mau saling cakar justru merupakan kesempatan dirinya untuk menerobos ke sana, kalau daya kekuatan bubuk obat itu sudah punah laba-laba merah itu tentu akan menerjang lagi merintangi mereka, dengan kekuatan mereka bertiga juga belum tentu mampu membunuhnya, demikian terpikir dalam benak Tianhai laksana kilat tiba-tiba badannya melambung ke tengah udara terus menerobos ke depan. Dalam pada itu dengan sebelah tepukan tangan ke belakang bok pakit koai meminjam tenaga benturan yang kuat itu tiba-tiba badannya jumpalitan ke arah sebelah depan dalam jarak yang lebih jauh lagi. Tapi serta dilihatnya pula Hun Tianhai juga tengah menerobos ke dalam sana, ia sangka tujuan orang sama dengan kemauannya, saking gugup segera ia gentayangan mencegat di depan Tianhai. Ang Hawat Lomo menyeringai, sudah tentu ia pun ingin berkesempatan menerjang masuk dulu ke lembah, tapi ia cukup licik bila ia menerjang langsung ia harus menghadapi rintangan dua orang di depannya, ini akan memakan banyak waktu dan tenaga. Setelah berpikir sebentar tiba-tiba ia menubruk maju kedua telapak tangannya berbareng menepuk ke jalan darah mematikan di punggung Tianhai. Gesit laksana kerat Tianhai menggenjot dan menendang mundur bok petit koai lalu menggeser kaki dua langkah ke samping dengan sedikit memutar tubuh, ia tahu bahwa dirinya sudah terkepung dan sedang digasak dari dua jurusan depan dan belakang, tanpa sempat berpikir, dua tangannya berkembang kedua arah yang berlawanan, masing-masing menangkis serangan bok pak it koai dan hantaman Ang Hawat Lomo. Begitu tenaga tiga belah pihak saling. Bentur badan Tianhai lantas mencelak terbang menghindari benturan telapak yang mungkin bisa menghancur leburkan isi perutnya, untung ia cukup cerdik dengan pukulan gabungan musuh yang berlawanan ini ia malah berhasil lolos dan terhindar dari ilmaut. Tak nyana bahwa pukulan telapak tangan Ang Hawat Lomo tadi juga cuma gertakan sambal belaka, begitu tenaga pukulannya kebentur oleh perlawanan Tianhai, orangnya pun sudah mental ke atas seperti kena pegas meluncur lempang ke depan, di lain kejap kakinya sudah berlari-lari kencang ke dalam lembah. Sedikit kurang siaga bok pak it koai menjadi mencak-mencak gusar bahwa Ang Hawat Lomo berhasil menerjang masuk ke dalam sana, dengan menghardik kerasia mengejar dengan kencang. Adalah dengan tipu pukulannya tadi Ang Hawat Lomo berhasil masuk ke dalam sudah tentu girangnya bukan main, tanpa hiraukan bok pak it koai dan lain-lain, ia percepat gerak kakinya, anggapannya tentu kali ini ia bakal berhasil mencapai harapan. Di luar taunya burung dewata tiba-tiba muncul di atas udara, setelah pekek burung berkumandang di tengah udara semakin dekat, tiba-tiba kelihatan pula Bubing Loni meluncur turun, tepat ia menghadang di depan Ang Hawat Lomo. Begitu melihat Bubing Loni muncul di sini, bercekat hati Tian Hai. Adalah Ang Hawat Lomo lebih kejut dan gusar pula, diam-diam ia mengumpat dalam hati, lagi-lagi tua renta ini kemari, setiap usahaku yang hampir berhasil selalu dihalangi olehnya namun Bubing Loni jauh sukar dihadapi, maka ia hentikan kakinya tak berani sembarangan bertindak. Bubing menyeringai lebar, katanya, kalian bertiga sama ingin mendapatkan Jian Lian Ho Ling itu bukan? Aku khawatir tiada seorang pun di antara kalian bertiga yang membabat untuk memperolehnya. Jadi Sutai juga mau ikut merebut demikian jengek Ang Hawat Lomo. Dengan hambar Bubing pandang mereka bertiga, ujarnya, setelah aku berada di sini, kalian harus cepat-cepat keluar dari Bik Hiat Kok ini, tiada keperluan yang harus kalian kerjakan di sini. Sambil menahan rasa amarah yang bergejolak dalam dada, Ang Hawat Lomo tertawa dibuat-buat jengeknya, mampukah Sutai seorang diri menghadapi makhluk aneh itu? Urusanku tak perlu orang luar ikut campur, demikian sentak Bubing Loni. Meski Bok Pak Itkoai pernah dengar ketenaran nama Bubing Loni, tapi melihat sikap dan tindak tanduknya tidak merupakan pembek seorang tokoh persilatan nomor satu apalagi wataknya begini congkak dan tak kabur, hatinya menjadi terbakar gusar, ejeknya menantang, kau ingin memonopoli sendiri? Coba kau hadapi aku lebih dulu. Siapa kau tanya Bubing? Rasa gusar Bok Pak Itkoai menjadi, nada pertanyaan Bubing Loni terdengar begitu ina dan memandang rendah dirinya, betapapun sabar hatinya tak kuasa lagi ia mengendalikan diri, serunya bergelak tawa, Siapa aku? Aku adalah aku, jangan harap kau dapat memonopoli Jian Lian Ho Ling itu. Agaknya kau sedang berangan kosong. Berjangkit alis Bubing Loni, matanya beringas memancarkan nafsu membunuh. Hati Bok Pak Itkoai menjadi ciut, tapi kekuatan lain menyanggah dirinya untuk memeranikan diri melawan Bubing Loni lebih lanjut, katanya dingin, laba-laba merah segera bakal menerjang datang pula, ingin kulihat care bagaimana kau dapat merobohkannya. Bubing Loni mandah melirik saja, memang laba-laba merah saat itu sudah mulai bergerak menghampiri ke arah mereka berempat. Sekilas pandang saja Bubing Loni lantas tersenyum dingin jengeknya, kau sangka cuma kau saja yang mampu menunjukkan dia, pelan-pelan ia malah menghampiri ke arah laba-laba merah itu. Bok Pak Itkoai menggendong tangan, dengan acuh tak acuh ia perhatikan Bubing Loni bertindak, ingin dia melihat care apa yang digunakan Bubing Loni untuk membekuk laba-laba merah yang jahat itu. Begitu Bubing Loni muncul di hati Ang Huat Lomo menjadi juri, tapi ia dapat berpikir dengan kekuatan gabungan tiga orang masa gentar menghadapi Bubing Loni. Terutama Witian Cipciatse menurut anggapannya tidak bakal kalah dibanding ilmu pedang Bubing yang lihai itu, apalagi Ang Huat berdua membantu dari samping tentu tidak sulit mengalahkan Bubing seorang. Tapi bila perlu saja mereka tiga orang bergabung mengeroyoknya, tiga buah pihak sama-sama adalah musuh kebujutan, bukan mustahil bila masing-masing ingin mencari keuntungan sendiri. Adalah jalan pikiran Huntian Hai lain pula, yang terpikir olehnya hanyalah kira bagaimana supaya dia dapat menerjang masuk ke dalam gubuk batu itu untuk membuktikan apakah benar-benar Maguat Sian beserta gurunya ada di dalam sana. Entah kira bagaimana mereka berdua bila digelandang masuk ke dalam sana, bagaimana Ang Huat Lomo bisa keluar masuk mengantar mereka, justru sekarang dirinya tidak kuasa masuk ke dalam lembah. Dalam pada itu laba-laba merah itu sudah maju semakin dekat ke arah Bubing Loni. Bubing Loni berdiri dan siap siaga, bahwasannya ia sendiri pun tidak berani memandang rendah musuh binatangnya ini, kalau toh dirinya sudah datang dan bersikap tak kabur adalah hai bila ia mundur dan tak kuasa melawan. Agaknya laba-laba merah itu juga merasa bahwa musuh yang dihadapi kali ini rada kuat dan merupakan lawan berat, sedikit pun ia tidak berani ceroboh, segala tindakan harus diperhitungkan lebih dulu. Pancaran biji metu Bubing Loni semakin tajam dengan lekat. Ia perhatikan setiap gerak-gerik ke delapan kaki panjang laba-laba merah itu, pelan-pelan setapak demi setapak ia menggeser maju lebih dekat. Dalam jarak kira-kira setombak lebih laba-laba merah menghentikan langkahnya, agaknya ia belum pernah melihat seorang manusia yang berani menantang dirinya, sesaat seperti ragu-ragu apakah musuh dihadapannya ini punya andalan untuk mengalahkan dirinya ataukah merupakan gertak sambal belaka. Demikian ia bertanya-tanya dalam hati. Lambat dan pasti ujung mulut Bubing mengulung senyum dingin. Tiba-tiba laba-laba merah merangkapkan seluruh kakinya kontan badannya yang segede gantang itu mencelat terbang, di tengah udara kakinya berkembang pula langsung menubruk ke batok kepala Bubing Loni. Bubing menggerakkan badan tanpa menggeser kaki seolah-olah ia bergajah hendak berkelit ke sebelah kiri, laba-laba merah lantas menyemburkan gelagasinya ke sebelah kiri, tapi secepat itu. Pula Bubing Loni merubah arah ke kanan seperti hendak menghindar, laba-laba merah lagi-lagi menyemburkan gelagasinya membendung jalan mundur Bubing Loni, beberapa kali Bubing bergerak ke berbagai arah selalu dirintangi atau dicegat oleh gelagasi, suatu ketika mendadak ia melesat langsung menubruk ke arah laba-laba merah itu. Berulang kali laba-laba merah menyemburkan gelagasinya untuk merintangi Bubing melarikan diri, kini mendadak melihat Bubing menubruk langsung ke arah dirinya, agaknya ia tercengang, tanpa sempat banyak pikir ia pun mencelat maju menyongsong ke arah Bubing Loni. Di tengah jalan tangan kiri Bubing Loni merogoh ke dalam lengan bajunya, selarik sinar hijau ke milau berkelebar tiba-tiba badik buntung melesat keluar dari timpukan tangannya langsung meluncur ke arah tengah-tengah di antara kedua mata laba-laba merah, sementara tangan kanan Bubing sendiri juga memutar pedang panjang, gelombang hawa pedangnya sekaligus menangkis dan memental balikan seluruh gelagasi yang membendung dirinya hingga ia sempat mencelat keluar. Sambitan badik buntung Bubing Loni adalah begitu telak dan cepat luar biasa, belum lagi laba-laba merah menyadar dan tidak sempat berkelit, lagi kontan badik buntung amblas seluruhnya di tengah kedua matanya, seketika ia menjerit keras dan aneh, lambat laun badainya menjadi lemas dan roboh mati. Setelah mencelat keluar dan berdiri tegak Bubing Loni unjuk tawa dingin yang sangat bangga. Sebenar-benarnya lah hatinya pun kebat-kebit, caranya menghadapi laba-laba merah memang teramat berbahaya sekali, seumpama sambitannya tadi tidak mengenai sasarannya, pasti seluruh tubuhnya bakal terlibat gelagasi yang beracun itu, ini berarti jiwanya tidak akan tertolong lagi. Melihat Bubing sudah mengunjuk ke pandayannya sejati membunuh laba-laba merah, tengkuk bok pakit koai jadi berkeringat dingin. Betapa lihai dan tinggi kepandayan Bubing Loni, mengandal kemampuan sendiri masa kuasa melawannya, dasar licik dan berpengalaman luas sang huat lomo dapat merabah kemana jalan pikiran bok pakit koai ia tahu bila ia bantu bok pakit koai menghadapi Bubing tentu orang akan berhutang budi pada dirinya, tapi yang penting sekarang dengan kera, apa pula sampai Hun Tianhai sudah berpihak pada mereka. Sekilas ia melirik Tianhai otaknya mendapat akal, lalu katanya tawar pada Bubing Loni, bukankah yang kau gunakan tadi badik buntung? Tujuan ang huat lomo adalah mengadu domba antara Hun Tianhai dengan Bubing Loni, bila mereka sudah saling berhantam baru dirinya ikut terjun ke dalam gelanggang, begitulah rencananya. Saat mana Bubing sedang mendelik ke arah bok pakit koai, tiba-tiba mendengar pertanyaan ang huat lomo, sebagai kawakan kangau masa ia tidak tahu kemana juntrungan pertanyaan ini, dengan geram ia pandang ang huat lomo dengan tajam. Sudah tentu Hun Tianhai sendiri juga maklum akan maksud ang huat lomo, ia cuma tersenyum belaka tanpa bersuara. Laba-laba merah sudah mampus, bila Bubing Loni saling gebrak melawan ang huat lomo dan bok pakit koai, tentu dirinya berkesempatan menerobos ke sana. Maka terdengarlah Bubing Loni mengancam, ku perintahkan kalian segera keluar dari lembah ini. Melihat Hun Tianhai tidak menunjukkan reaksi apa atas adu dombanya, sedang Bubing sudah unjuk gigi dengan tertawa-tawar ia bertanya kepada Hun Tianhai, apakah kau sudi keluar? Dengan kalem Tianhai tertawa, ia tahu bahwa ang huat lomo sedang mendorong dirinya terjun ke dalam pertikaian ini, demi tujuannya sudah tentu ia tidak sudi keluar, namun bila ia bicara secara langsung, bukankah berarti ia berdiri di pihak ang huat lomo? Tadi ia sudah melihat gerak-gerik Bubing Loni sudah tidak begitu gesit dan tangka seperti dulu waktu bertempur melawan laba-laba merah, sahutnya tertawa, lihat keadaannya dulu. Diam-diam ang huat lomo mengumpat Tianhai akan jawabannya yang licin ini, hidungnya mendengus, lalu serunya kepada Bubing Loni, benar-benar, kami akan bertindak setelah melihat situasi selanjutnya. Tianhai jadi dongkol, dengan jawaban ang huat lomo ini berarti dirinya sudah diseret ke pihaknya secara paksa. Bubing Loni menyapu pandang mereka bertiga, ia insyaf bahwa luka dalamnya belum lagi sembuh, tujuan kali ini merebut Jianlian Ho Ling justru untuk mengobati luka-luka dalamnya ini, sudah tentu dalam keadaan sekarang ia tidak ingin bersikap bermusuhan dengan Tianhai yang merupakan lawan paling berat, bila mereka tiga musuh bergabung betapapun dirinya bukan tandingan. Sebentar ia berpikir lalu katanya dingin kepada ang huat lomo, baik, akan kulihat kera bagaimana kau bertindak menurut situasi. Sekarang kau mau keluar tidak? Ang huat lomo menyeringai, ujarnya, masa sekarang, lalu ia berpaling ke arah Hun Tianhai. Ia tahu bahwa Bubing Loni bertujuan membereskan mereka satu persatu. Tidak menanti ang huat lomo banyak bacot, Bubing bertindak lebih cepat mengambil posisi yang menguntungkan, tanyanya kepada Hun Tianhai, aku ada sebuah urusan hendakku selesaikan dengan kau, kau boleh tetap tinggal, setelah mereka berdua pergi baru kita bicarakan. Bercekat hati ang huat lomo, ia tahu bahwa Bubing sedang memelai Tianhai ke pihaknya, bila Tianhai sampai akur dan kerjasama dengan Bubing Loni, maka mereka berdua pasti menghadapi rintangan terbesar untuk keluar dari lembah ini. Ia dapat memastikan kemungkinan ini karena tujuan Bubing Loni dan Hun Tianhai berbeda, bila sampai mereka saling mengutarakan tujuan masing-masing, bukan mustahil mereka bisa bersekongkol. Namun masih ada setitik harapan, yaitu bahwa Hun Tianhai dengan Bubing Loni adalah musuh kebujutan, tak perlu disangsikan bahwa Hun Tianhai tentu tidak mengharap Bubing bisa memperoleh Jianlian Ho Ling itu, demikian juga Bubing tidak akan membiarkan Hun Tianhai mencapai tujuannya, hanya selisih paham inilah yang dapat membuat mereka berdua saling bermusuhan. Cepat Ang Huat Lomo berkata kepada Tianhai dan Bubing Loni, kepandaian silat kalian terpaut tidak banyak, siapa yang dapat memperoleh Jianlian Ho Ling itu kelak pasti dapat menjegoi Kangou sebagai tokoh bulim nomor satu yang tiada taringannya? Bubing Loni mendengus ringan. Jikalau Ang Huat Lomo dan Bok Pak Itko Ai tidak hadir di sini, ia tidak perlu khawatir menghadapi Hun Tianhai, Hai, dengan adu domba Ang Huat Lomo ini ia menjadi sukar membuka suara lebih lanjut. Setelah berpikir Hun Tianhai lantas menimbrung dengan suara tawar, tujuanku kebik Hiatko ini bukan karena Jianlian Ho Ling. Aku cuma ingin menolong orang belaka, ia tahu bila ia turut campur merebutkan Jianlian Ho Ling jelas ia tidak punya harapan, tujuan semula adalah menolong Maguat Sian, kenapa pula harus ikut campur urusan tetek bengek? Bubing Rada tercengang mendengar penjelasan Tianhai, dengan lekat ia pandang rona wajah Tianhai agaknya ucapannya memang sungguh-sungguh, hatinya menjadi girang, namun ucapan Tianhai ini tidak bisa dipercaya 100%, bagaimana juga ia harus hati-hati dan berjaga, sesaat setelah ia berkata, itu tidak menjadi soal. Tanpa menanti orang bicara habis tiba-tiba Ang Huat Lomo menukas, tidak menjadi soal. Belum tentu. Ia insyaf bila, situasi berkembang terus demikian tentu tidak menguntungkan bagi dirinya, terpaksa harus mengubah keadaan, betapapun Hun Tianhai harus diadu domba supaya menempur Bubing Loni. Melihat Ang Huat Lomo begitu berani menukas kata-katanya, malah nada ucapannya mengejek dan menyindir, serta merta menegak tinggi kedua alisnya, sorot matanya juga lantas beringas. Dengan sikap kasar dan tukasan kata-katanya terhadap Bubing Loni ini, sudah tentu Ang Huat Lomo sudah punya ancang dan pegangan, maka ia berkata lebih lanjut, jangan kau tergesa-gesa. Bagaimana juga Hun Tianhai harus masuk ke dalam lembah, memang tujuannya hendak menolong orang, tapi siapa dapat menduga bahwa dia tidak akan mengincar Jian Lian Ho Ling itu? Bila sekarang kau hendak menpaksa terhadap kami, kurasa tidak gampang terlaksana. Hun Tianhai masih berada di sini, dia tidak akan begitu goblok, bukan mustahil kau nanti bakal menghadapi gebrak terakhir yang menentukan nasibmu. Bubing termakan oleh provokasi Ang Huat Lomo, sesuai dengan perkataan Ang Huat tidak mungkin ia menyampingkan Hun Tianhai untuk menghadapi Ang Huat Lomo dan Bok Pak Itko Ai. Benaknya lantas bekerja, terpikir olehnya Keruk yang sempurna bagi kedua belah pihak yaitu, kecuali dapat memastikan bahwa Hun Tianhai benar-benar tidak mengincar Jian Lian Ho Ling, urusan selanjutnya gampang diselesaikan. Setelah dipikir bolak-balik akhirnya Bubing bertanya kepada Tianhai, siapa yang terkurung di dalam rumah batu itu? Tianhai tahu maksud pertanyaan Bubing ini, bicara sejujurnya sebenar-benarnya ia tidak rela membiarkan Bubing Loni merebut Jian Lian Ho Ling itu, tapi situasi dapat membenar-benarkan cuma dia saja yang ada harapan, jawahnya, seorang kawan. Sebelum angkat bicara lagi Bubing menatap Ang Huat Lomo dan Bok Pak Itko Ai katanya kepada Hun Tianhai, marilah kuiringi kau masuk ke sana, setelah kau tolong keluar kawanmu itu kau harus segera keluar dari Bok Hiat Kok, tak kuijankan kau ikut andil dalam perebutan ini, apakah kau setuju? Begitupun baiklah sahut Tianhai tersenyum. Sudah tentu Ang Huat Lomo menjadi gugup mencak-mencak, naga-naganya Tianhai tidak ambil perhatian bila Bubing memperoleh Jian Lian Ho Ling itu, malah setuju kerjasama dengan Bubing Loni, bila ini benar-benar terlaksana, pihak dirinya dengan Bok Pak Itko Ai bakal terjepit. Dan takkan tertolong lagi, entahlah bila muncul suatu kejadian ajaib. Situasi sudah terbalik, apakah memang sudah nasib dirinya hari ini bakal terjungkal? Adalah hati Bubing menjadi senang, harapannya segera bakal terkabul, bila luka-luka dalamnya sembuh, ditambah lukangnya maju berlipat ganda, masa gentar menghadapi Hun Tianhai. Setelah ia lirik ke arah Hang Huat Lomo, lalu ia ajak Tianhai masuk ke dalam gubuk batu itu. Sudah tentu Hang Huat Lomo dan Bok Pak Itko Ai tidak mau tinggal diam, setelah saling beradu pandang, cepat mereka maju mengejar di belakang mereka, cepat atau lambat hal ini bakal terjadi, kenapa harus bimbang dan takut? Tak lama kemudian mereka sudah berada di dalam gubuk batu itu, namun gubuk batu itu kosong melompong, sesaat Tianhai mendolong, tiba-tiba ia berpaling mengawasi Hang Huat Lomo sambil memicinkan matanya. Hang Huat Lomo sendiri rada di luar dugaan, agaknya heran bagaimana mungkin kedua orang kurungannya itu bisa lenyap tanpa bekas. Tiba-tiba tergerak hatinya, ujarnya tertawa, bagaimana? Ketemu tidak? Geram dan dokol hati Tianhai, katanya menyeringai, Hang Huat, jangan kau main bacot dan ngelantur. Di mana mereka kau sembunyikan? Urusan ini kita kesampingkan dulu, demikian ujar Hang Huat, menulur waktu, mari kita selesaikan dulu urusan Jian Lian Ho Ling itu. Apa-apaan maksudmu ini sentakun Tianhai berang? Bubing Loni tersenyumai Jack, ia tahu Hang Huat Lomo sedang berusaha menarik Tianhai ke pihaknya, betapapun ia tidak akan tinggal diam, kalah atau menang gebrakan kali inilah yang bakal menentukan. Tapi Hun Tianhai cuma ingin menolong orang yang terkurung di sini tanpa peduli dengan Jian Lian Ho Ling, adakah ia punya akal supaya Tianhai tidak memihak kepada Hang Huat Lomo? Waktu matanya mengerling tiba-tiba dilihatnya di ujung dinding sana ditempel secari kertas. Tiba-tiba terbayang oleh Bubing akan sikap Hang Huat Lomo tadi, tahu dia bahwa urusan tidaklah sederhana begitu saja, jelas kedua orang itu memang tadi ada di sini, tapi sekarang sudah pergi, hal ini mungkin Hang Huat Lomo sendiri juga belum tahu. Maka ia bertanya ke Radha Ang Huat, maksudmu mereka berdua tidak berada di dalam gubuk batu ini? Sudah tentu tidak di sana, demikian sahut Ang Huat sambil bergelak tawa, bila ada matamu kan tidak lamur masa tidak melihat mereka berada di situ. Waktu masih berada di mulut lembah tadi apakah kau tahu bila mereka sudah tidak lagi berada di dalam gubuk ini demikian jengek Bubing Loni? Begitukah anggapanmu seru Ang Huat masih bergelak tawa, bila benar-benar mereka ada di dalam lembah, kira bagaimana bisa pergi meninggalkan tempat ini? Jadi maksudmu bahwa hakikatnya mereka tidak pernah terkurung di dalam gubuk ini? Demikian Bubing Loni menegas. Ang Huat Lomo merasakan betapa genting urusan ini, ia maklum bahwa Bubing pasti menemukan sesuatu bukti di dalam gubuk itu, sudah tentu ia sudah membayangkan bagaimana akibatnya nanti. Maka dengan tajam biji matanya pun main selidik ke dalam ruangan gubuk sana, ingin dia tahu benda apakah yang telah ditemukan oleh Bubing. Tianhe sendiri juga sudah berpikir ke arah itu, bila Watsian dan gurunya tidak terkurung di dalam gubuk ini, adalah mustahil Ang Huat Lomo berani memancing dirinya untuk datang kemari, dan urusan tidak bakal berlarut-larut sampai sekarang. Sorot meti mereka berbareng ketumbuk pada secari kertas yang tertempel di dinding itu. Begitu melihat secari kertas itu, tanpa ayal Ang Huat Lomo lantas mencelat maju, bila ia dapatkan kertas itu, cukup untuk menekan dan mengancam huntian hai pula. Jangan bergerak Bubing Loni menghardik kerendah seraya melolos pedang. Apa boleh buat Ang Huat Lomo harus berlaku nekat di tengah jalan pedangnya pun dikeluarkan langsung menyongsong ke arah tabasan pedang Bubing dari arah samping, sementara tubuhnya tiba-tiba melambung tinggi, dengan kekerasan ia coba terjang ke sana. Pedang Bubing Loni ditaburkan sekencang kitiran, tiba-tiba ujung pedangnya menyelonong keluar langsung menusuk ke depan mengarah tenggorokan Ang Huat Lomo. Karena serangan gencar yang mematikan ini Ang Huat Lomo terdesak mundur berulang-ulang, sungguh hatinya teramat kejut dan ciut bahwa sekali turun tangan Bubing tidak tanggung melancarkan ilmu pedangnya yang ganas untuk merangsak dirinya, taburan sinar dan hawa pedang yang menyamber dingin membuat semangatnya seolah-olah tersedot keluar dari badan kasarnya. Selama itu Hun Tian Hai masih berdiri tenang menonton Bubing Loni melambrak Ang Huat Lomo, tiba-tiba tergerak hatinya, terpikir olehnya bukan mustahil kertas itu tertulis sesuatu hal yang tidak boleh diketahui orang lain. Maka tanpa ayal cepat ia lantas bertindak seruling jadi teracung miring, Witian Cip Ciat Se'ia lancarkan dengan segala kemampuannya serempak ia serang Bubing Loni berdua. Sudah tentu Bubing menjadi gentar, tak disangka olehnya bahwa Tian Hai bakal menyergap dirinya, apalagi di saat ia tumplek seluruh tenaga untuk merangsak Ang Huat Lomo, tak sempat menangkis terpaksa ia berkelit ke arah samping kiri. Tujuan serangan Tian Hai ini memang hendak mendesak. Bubing menyikir rada jauh dari tempat kertas itu maka sekali lompat Tian Hai berhasil meraih kertas itu, sekilas pandang ia dapati tulisan di atas kertas itu berbunyi sebagai berikut, untuk mengetahui jejak kedua perempuan ini, datanglah ke pesisir Ni Hai di Tian Lem, tulisan ini tidak dibubungi tanda tangan atau nama terang, kajak tulisan aja sama dengan tulisan yang ia baka di luar hutan tadi. Tian Hai berdiri terlongong otaknya jadi berpikir, siapakah sebenar-benarnya orang ini? Sejak kecil ia dibesarkan di Tian Lem tak diketahui olehnya tokoh siapakah yang punya kepandaian silat sedemikian tinggi dapat menolong keluar dua orang dari Bik Hiat kok. Kejadian, ini benar-benar suatu hal yang luar biasa entah apapula kepentingannya ia menghendaki aku menyusul ke sana. Melihat Hun Tian Hai berhasil merebut kertas itu Bubing membanting kaki, baru saja ia hendak membuka mulut tiba-tiba rona wajahnya berubah, agaknya ia sedang dirundung sesuatu kesulitan. Di lain pihak Ang Huat Lomo dan Bok Pak Itko Ai juga sama berdiri diam rona wajah mereka bertiga mengujuk mimik yang berlainan, ada yang gusar ada yang rada keheranan tercampur aduk. Adalah Hun Tian Hai sendiri mengerutkan kening, sekonyong-konyong ia seperti sadar peristiwa apa yang telah terjadi, hawa harum yang mengembang luas di tengah udara lambat laun sudah sirna segera teringat olehnya kejadian apapula yang bakal terjadi. Baru sampai di sini jalan pikiran Tian Hai, Tiba-tiba Bubing Loni, Ang Huat Lomo dan Bok Pak Itko Ai sama menyerbu ke arah dirinya, tujuan mereka sama hendak merebut kertas rampasannya, cepat Tian Hai gosokkan kedua telapak tangannya, kontan kertas itu remuk berhamburan, berbareng kakinya menjejak tanah tubuhnya mencelat mundur berulang-ulang. Hun Tian Hai seru Bubing Loni dengan geram, besar benar-benarnya limu, berani kau berlawanan dengan aku, apa yang tertulis di atas kertas itu? Tian Hai tersenyum sinis tak bersuara, tahu dia bahwa Maguat Sian dan gurunya sudah tertolong orang, dan cuan penolong itu, sekaligus telah mencangkin Jian Lian Ho Ling sekalian. Tiba-tiba terpikir sesuatu olehnya, katanya, kalau kita terlalu lama tinggal di tempat ini, mungkin takkan dapat keluar pula dari sini. Sudah tentu Ang Huat Lomo dan lain juga maklum akan hal ini, tapi Bubing Loni menjengek dingin, aku tidak menjadi soal, burung dewata akan cepat membawaku terbang keluar, tak usah kau khawatir lagi keselamatanku. Ang Huat Lomo bergelak tawa, serunya, Sutai. Kalau begitu maaf kami berdua harus mundur lebih dulu, kami nantikan Sutai di mulut lembah untuk berundingkan caranya untuk menyelesaikan hal ini, habis kata-katanya cepat mereka lantas berlari-lari kencang ke mulut lembah. Mendengar kata-kata Ang Huat Lomo Bubing tahu kemana junturungannya cepat ia berseru, nanti dulu. Maksudmu kalian hendak mengejar orang itu? Sutai dapat menyelamatkan diri menunggang burung dewata, apakah kau ingin kita menunggu ajal secara konyol? Betapapun Bubing Loni tidak suka orang lain mendahului dirinya mengejar orang itu, maka dengan mendengusia berkata pada, Tian Hai, kau harus ikut kami kesana, setelah tiba di luar Bik Hiat Kok biar kami membuat perhitungan dengan kau. Apakah Sutai tidak merasa tindakanmu ini terlalu berbahaya? Hun Tian Hai merupakan lawan yang tidak gampang diatasi, seumpama terjadi sesuatu di luar dugaan apapula yang dapat kau perbuat? Itu urusanku dan aku yang bertanggung jawab. Kau tak usah cerwet begitulah semprot Bubing. Begitulah akhirnya Ang Huat mengalah bergegas mereka barlari keluar dari Bik Hiat Kok. Sepanjang jalan ini kelihatan laba-laba hijau dan rumput-rumput ular sudah mulai bergerak-gerak, terlambat sedikit lagi pasti sulit untuk keluar. Begitu tiba di ambang mulut lembah Bubing Loni. Ang Huat Lomo dan Bok Pak Itko Aisama menghadang di tengah jalan, tanya Bulbing kepada Hun Tian Hai, siapakah orang yang meninggalkan catatan kertas itu? Bila Bubing menunggang burung dewata mengejar tuan penolong itu pasti bisa kecandak dan orang itu belum tentu mampu meloloskan diri, maka Tian Hai menyahut tertawa, aku pun tidak tahu, tulisan kertas itu tidak tertanda penulisnya. Bubing mencak-mencak gusar ia tahu dengan menunggang burung dewata ia mampu mengejar, tapi kalau niatnya ini sampai kentara, pasti tiga orang lawannya ini berusaha merintangi dan menyerang dirinya, kesempatan untuk tinggal pergi pun tiada lagi. Akhirnya ia bertanya pula dengan suara rada kalem, sebenar-benarnya apa yang tertulis di atas kertas itu? Tian Hai sengaja menulur waktu, sahutnya tertawa, aku tahu, tapi tak suliku katakan. Bukankah kau bisa mengejar naik burungmu? Ia mendungak memandang ke langit tampak burung dewata terbang berputar-putar di tengah udara. Semakin berkobar amarah Bubing Loni, menurut perhitungannya semula memang di saat mereka tiga orang tidak siaga ia hendak mencelat naik ke punggung burung dewata, tapi setelah dibeber terang-terangan oleh Tian Hai kesempatan ini menjadi hilang. Akhirnya Bubing berkepastian hendak berlaku nekat, bagaimana juga ia harus berhasil merebut Gian Lian Ho Ling itu, waktu tidak boleh berlarut-larut lagi. Ang Hawat Lomo dan Bok Pak Itko Ai juga sudah menaruh perhatian, mereka tahu bahwa harapan untuk memperoleh Gian Lian Ho Ling adalah kosong belaka, namun mereka pun tidak rela bila Bubing Loni yang bakal mendapatkan, serempak mereka melolos pedang, rona wajah mereka memperlihatkan tekat yang besar untuk merintangi Bubing Loni supaya tiada kesempatan tinggal pergi naik burung dewata. Bubing mundur ke samping bersiaga, posisi dirinya menjadi serba sulit, namun lahirnya ia berlaku tenang dan mengulung senyum dingin. Kata Ang Huat Lomo sembari tertawa, Bubing sutai, bila kau benar-benar hendak tinggal pergi, bukankah kau terlalu memandang rendah kami bertiga? Buhing mendengus sambil mengertak gigi, mau tak mau ia harus berkeputusan menempur tiga musuhnya bersama, asal dia dapat mencapai punggung burung dewata, segala urusan ini pasti tak perlu direwes lagi. Ia tahu ketika itu burung dewata sedang terbang rendah berputar di atas kepalanya cepat ia bergajah hendak mencelat naik. Serentak Ang Huat Lomo dan Bok Pak Itko Aisama menggerakkan pedangnya, yang satu membabat perut yang lain menusuk dada, kilauan tabir pedangnya sangat menyolok mata, serangan dua pedang yang hebat ini mandah dianggap enteng oleh Bubing Loni, yang menjadi perhatiannya paling utama cuma Hun Tianhai melulu, melihat Hun Tianhai tidak turut menyerang, hatinya menjadi rada hambar dan seperti kecewa, soalnya ia tidak tahu kapan Tianhai baru akan bertindak menghalangi perjalanannya. Sedikit ia beragu sementara serangan pedang kedua musuhnya menyerang tiba terpaksa Bubing tidak berani anggap enteng, di mana pedangnya panjang berputar lalu disendal keluar segulung hawa pedang yang berkilauan kontan menindih ke depan, sekaligus memunahkan rangsakan kedua pedang musuhnya. Sementara mendapat peluang ini tubuhnya mendadak melambung tinggi terus meluncur ke arah punggung burung lewata. Tiba-tiba dalam waktu yang sama Hun Tianhai juga melejit ke atas, serulingnya teracung-acung ke atas melancarkan juruswi Tian Chit Chiat Sek. Ia serang punggung dan lengan kiri Bubing untuk merintangi orang melarikan diri. Bubing loni menggerung murka, pedang panjangnya membalik dengan setaker tenaganya menyongsong ke arah gelombang tenaga pancaran dari Witian Chit Chiat So yang hebat itu. Baru saja ujung pedangnya saling sentuh di tengah jalan, kontan Bubing merasa aneh dan kejut bukan main, bahwa tingkat latihan Witian Chit Chiat So dan Lue Kang Hun Tianhai sekarang benar-benar di luar perkiraannya semula. Kekuatan Witian Chit Chiat So laksana angin lesus yang bergelombang tinggi sukar ditembus, hampir saja pergelangan tangannya yang memegang pedang tergetar lepas dari tangannya. Tak berani beraya lagi Bubing cepat merubah permainan pedangnya, beruntun ia lancarkan tiga rangkaian ilmu pedangnya yang paling diagulkan, sinar pedangnya bagai lembayung memancarkan sinar kemilau menggasak ke arah muka Hun Tianhai. Tiba-tiba Hun Tianhai jadi heran, kelihatannya Bubing loni tidak mampu lagi melancarkan serangannya yang hebat ini dengan landasan tenaga dalamnya yang kuat itu, tapi waktu terlalu mendesak untuk ia banyak pikir, harapan satu-satunya cuma ingin merintangi perjalanan Bubing loni belaka. Cepat ia pun merubah permainan serulinya dengan jurus Tem Lian Hun In Hap salah satu jurus dari ilmu pedang Gin Ho Sem seajaran Soat San Su Gou yang ampuh sekali untuk mengurung dan memendung jalan keluarnya. Di luar dugaan seiring dengan perubahan permainannya ini, tiba-tiba pedang panjang Bubing melesat terbang dan berhasil membobol keluar, sedikit terlambat saja pertahanan Hun Tianhai menjadi pecah, sehingga Bubing loni berkesempatan mencelat terbang ke atas dan tepat sekali hingga di punggung burung dewata, kejap lain ia sudah menghilang di tengah udara. Ang Hawat Lomo dan Bok Pak Itko Ai jadi berdiri melongot, semula mereka beranggapan bahwa Hun Tianhai cukup berkelebihan untuk merintangi Bubing loni, sungguh di luar dugaan akhirnya toh Bubing berhasil lolos. Bagi Hun Tianhai sendiri juga tidak menyangka begini kesudahan usahanya, begitu tubuhnya meluncur turun dan menyentuh tanah, dalam hati ia sudah berkeputusan untuk tetap menghadang perjalanan Bubing loni, maka tanpa ayal cepat ia berlari-lari kencang melesat keluar lembah. Ang Hawat Lomo insaf tiada manfaatnya ia merintangi cepat ia menyingkir ke samping. Tapi justru Bok Pak Itko Ai berteriak dan mengejar di belakangnya, Hun Tianhai tunggu dulu, ada suatu hal hendak ku beritahukan kepada kau. Tianhai sudah berhasil melampaui mereka di sebelah depan, ia tidak perlu khawatir apa lagi, terpaksa ia hentikan langkahnya, tanyanya, ada urusan apa lagi? Ang Hawat Lomo awasi Bok Pak Itko Ai dengan pandang heran tak mengerti, entah urusan apa yang dimaksud dengan Bok Pak Itko Ai untuk menahan Hun Tianhai. Kata Bok Pak Itko Ai, tujuanku merebut Tianhai bukan untuk kepentingan sendiri, soalnya ada orang lain membutuhkan, tapi Tianhai Bok Itko Ai sekarang sudah lenyap gara-gara kalian sampai di sini ia menyapu pandang Hun Tianhai dan Ang Huat Lomo lalu sambungnya, selanjutnya mungkin beliau bisa mencari perkara pada kalian, maka hati-hatilah, habis berkata ia berkelebat lari ke arah timur sana. Nanti dulu teriak Ang Huat Lomo menyusul. Bok Pak Itko Ai berhenti dan membalikan badan ke arah Ang Huat Lomo. Ang Huat Lomo beranjak mendekati, Bok Pak Itko Ai menjadi tidak sabar, serunya, ada omongan lekas katakan, berani meju lagi ku tinggal pergi aku tidak akan gampang kau tipu. Ang Huat Lomo ingin tahu siapa yang dimaksud oleh Bok Pak Itko Ai itu, sangkanya bila ia dapat membekuk Bok Pak Itko Ai tentu orang itu tidak akan mampu berbuat apa-apa atas dirinya, tapi sekarang terpaksa ia harus berhenti, tanyanya, siapa orang yang kau katakan tadi, ia tahu Bok Pak Itko Ai bukan sembarang tokoh persilatan yang bernama Kosong, kalau toh dia dikendalikan orang lain pasti orang itu teramat lihai. Sebelum membuka suara Bok Pak Itko Ai menyeringai tawa sinis, ujarnya, ku katakan juga tidak menjadi soal, beliau adalah Sin Jiomo Ih kali ini ia benar-benar berlari pergi tanpa rintangan. Rada bercekat benak Tian Hai, sepak terjang Sin Jiomo Ih pernah ia saksikan sendiri, bila mana ia mau menimbulkan gelombang persengketaan di dunia persilatan, mungkin kalangan Kang Ou bakal geger dan tiada seorang tokoh pun yang mampu mengatasinya. Sesaat lamanya Ang Huat Lomo terlongong di tempatnya, ia tahu siapa Sin Jiomo Ih dan apapula kerjanya, dengan hambar ia mendungak ke angkasa, akhirnya ia tersenyum pahit dan berkata pada Hun Tian Hai, sudah puluhan tahun aku berkecimpung dalam Kang Ou, tapi tahun terakhir ini sering terjungkal dan gagal total, selamanya aku belum pernah dikalahkan sekian kalinya ia tertawa pula dengan hambar. Kenapa kau begitu berputus asa? Bila tadi kau tidak masuk ke dalam lembah sana kau tidak akan mengalami segala pahit getir ini, demikian ujar Tian Hai. Sesaat merenung Ang Huat Lomo berkata pula tawar, Yah, mungkin tidak seharusnya aku muncul kembali dalam dunia ramai ini ia tenggelam lagi dalam alam pikirannya, lalu tambahnya tertawa, tapi kenyataan aku sudah naik kemari lalu ia berpaling ke arah Tian Hai serta katanya, selamat bertemu di lain kesempatan, ia tinggal pergi dengan langkah goyang gontai. Membayangi punggung Ang Huat Lomo yang menghilang di kejauhan sana tiba-tiba terasa sesuatu keandahan dalam menak Tian Hai, terasa olehnya bahwa Ang Huat Lomo ini membekal suatu sifat atau watak manusia yang ganjil dan istimewa. Meski berulang kali dirinya hampir menjadi korban akan keganasannya, namun ia tidak pernah merasa dendam terhadap Ang Huat, Tian Hai sendiri juga heran akan perasaan hatinya dan sulit untuk memberi jawaban akan pertanyaan diri sendiri. Mungkin dalam sesuatu hal ada titik persamaan atas dirinya dengan Ang Huat Lomo ini. Begitulah Tian Hai melayangkan pikirannya dengan berdiri terlongong. Tak lama kemudian sudah berlari-lari di dalam hutan langsung menuju di mana ia berpisah dengan burung dewata. Setelah tiba tampak burung dewata sedang berbaring di atas rumput, segera ia naik ke punggung burung dewata terus terbang ke atas langit. Burung dewata terbang berputar mengitari sekeliling lembah berbahaya itu, namun tiada sesuatu yang mencurigakan, tiada kelihatan jejak orang dari Ni Hai itu, juga tidak kelihatan bayangan Bu Bing Loni, diam-diam ia merasa heran, akhirnya terpaksa ia turun lagi ke bumi. Sesaat Ti Hai menjadi bingung, apakah harus menyusul ke Ni Hai? Atau mengerjakan apa lagi, kalau sekarang juga langsung menyusul ke Ni Hai? Mungkin Ni Hai Lo Jin itu belum sampai di sana, lalu apa yang harus diperbuat dalam waktu senggang ini? Waktu ia berdiri kebingungan tiba-tiba sesosok tubuh manusia getrajangan menerobos keluar dari dalam hutan, muka orang ini berlepotan darah segar puluhan langkah kemudian tak tahan lagi ia tersungkur jatuh ke depan. Begitu melihat keadaan orang itu lantas Ti Hai berjingkrak kaget seperti disengat kala, sungguh tak duga bahwa dia bakal menghadapi peristiwa yang menggiriskan ini, karena orang yang terluka parah ini bukan lain adalah Ang Huat Lomo yang baru belum lama berpisah. Cepat ia memburu maju, tampak Ang Huat Lomo rebah celentang, raut mukanya sudah tak dikenal lagi, mulutnya terlihat kemak kemik tetapi suaranya samar-samar tak jelas. Jantung Ti Hai kebat-kebit dan badan gemetar saking seram, entah siapakah orang yang sampai hati melukainya sampai sedemikian rupa, Ang Huat Lomo bukan tokoh sembarang tokoh, tapi kenyataan ia telah dilukai berat sekali, bukanlah tidak beralasan rasa kejut dan keheranan Ti Hai. Sedang ia berpikir ini sementara Ang Huat Lomo sudah tidak bergerak lagi, jiwanya telah melayang. Hun Ti Hai terlongong mengawasi jazat Ang Huat Lomo, hatinya kosong entah betapa perasaan hatinya, kejadian berubah begini cepat, sehingga ia sulit mempersiapkan diri untuk menanggung akibatnya. Tiba-tiba terdengar kesyurangin serta lambayan baju orang. Ti Hai sadar bahwa telah kedatangan seorang musuh yang kuat, tanpa berani angkat kepala, ia mencelat mundur lempang ke belakang. Tampak seorang tua yang mengenakan jubah putih tengah berdiri tenang di luar hutan sebelah sana, orang tua ini angkat kepala menghadap ke langit, mulutnya terdengar menggumam, setindak terlambat aku jadi kehilangan Jian Lian Ho Ling. Menghadapi orang tua berjubah putih ini Tian Hai merasakan hatinya tertekan berat, tenggorokannya menjadi sesak, ia duga bahwa orang tua ini pasti Xin Jiomo Il Lian Min yang telah membunuh Ang Huat Lomo. Naga-naganya kepandaian silatnya tidak begitu hebat tapi kenyataan Ang Huat Lomo sudah ajal di tangannya dalam waktu yang begitu singkat, mungkin dia punya suatu ilmu luar biasa yang ganas sekali, maka aku harus lebih hati-hati. Seorang diri Xin Jiomo Il Menggumam lalu dengan sikap acuh-ta'acuh Lian Min mengerling ke arah Tian Hai, tanyanya, apakah kau ini yang bernama Hun Tian Hai? Pelan-pelan Tian Hai manggut-manggut. Terdengar Xin Jiomo Il Lian Min tertawa kering dua kali, katanya sambil menunjuk jenasa Hang Huat Lomo, kau lihat dia? Dia sudah mati bukan? Dengan waz-waz Tian Hai pandang orang lekat-lekat entah apa yang hendak dia perbuat atas dirinya. Terdengar Xin Jiomo Il Lian Min berkata pula, kau sedikit lebih pintar dari dia, kalau tidak kau pun sudah mampus sejak tadi. Aku rada tak kabur sehingga dia masih kuasa lari puluhan langkah baru roboh sampai di sini. Bergidik badan Tian Hai, tengkuknya jadi merinding, diam-diam ia bersyukur bahwa jiwanya telah lolos dari lobang emaut, untung Ang Huat Lomo gentayangan puluhan langkah kemudian baru roboh, jika dirinya tadi memburu maju memajang tubuhnya pasti jiwanya pun sudah celaka dikerjain oleh tabib iblis bertangan sakti Lamin ini. Dalam pada itu tabib sakti bertangan sakti Lamin berkata pula, betapapun kau tidak akan lolos dari tanganku, segera kau pun bakal terkapar di tanah tanpa jiwa, sampai di sini tiba-tiba biji matanya memancarkan sinar hijau berkilat seperti matus rigala kelaparan yang haus darah. Tian Hai menenangkan hati, katanya, mengandal apa kau berani bicara begitu pasti. Kejadian selanjutnya tidaklah bakal berakhir seperti apa yang kau bayangkan. Coba kau lihat, apakah Ang Huat benar-benar sudah mati seringai Lamin Tian Hai tertegun, entah apa tujuan Lamin mengucapkan kata-katanya ini. Lalu terdengar Lamin tertawa dingin, katanya, salah dugaanmu, sembari berkata ia mengeluarkan sebuah buntalan kertas. Dari buntalan kertas ini ia menjemput dua butir pil warna hitam terus membungkuk tubuh di jejalkan ke mulut Ang Huat. Sebetulnya Tian Hai hendak maju mencegah, namun khawatir Lamin sengaja mengatur tipu daya ia tidak berani semharangan maju, terpaksa ia saksikan saja setiap gerak gerik sinjiomo ilam. Ini yang aneh ini. Sebenar-benarnya Ang Huat Lomo memang sudah meninggal, tapi saat mana kelihatan mulai bergerak-gerak, Tian Hai tersentak mundur lalu berdiri dengan kesima, hampir ia tidak mau percaya akan pandangan matanya. Ternyata Lamin mampu menghidupkan orang setelah jiwanya melayang. Pelan-pelan sinjiomo ilamin berkata kepada Ang Huat Lomo, kau majulah, bereskan manusia kerdil itu. Lagaknya Ang Huat Lomo sudah kena dipengaruh kata-kata sinjiomo ilam. Pelan-pelan ia berdiri dan terus melangkah maju ke arah Tian Hai dengan kaku. Bahwasannya hati Tian Hai gentar setengah mati namun sedapat mungkin ia berlaku tenang, dengan sikap acuh-ta'acuh ia menatap ke arah Hang Huat Lomo yang sedang menghampiri dirinya. Pelan-pelan ia berkata kepada Lamin, Gertak sambelmu ini hanya cukup menakuti bocah kecil belaka, beranikah kau menempur aku? Sinjiomo ih menggerung gusar, tahu dia bahwa tipu musliatnya gagal, maka sekali mengayunkan tangan, jasad Ang Huat Lomo kontan roboh terbanting di tanah, serunya dingin, tapi seluruh kejadian ini benar-benar berada di luar dugaanmu bukan? Bab 31. Semangat dan yali Tian Hai semakin besar, dengan tak kalah dinginnya ia pun balas menjengek, begitukah sang kamu. Yang terdahulu memang aku merasa di luar dugaan, tapi untuk selanjutnya justru kah sendirilah yang bakal merasa di luar dugaan. Sinjiomo ih mengunjuk tawa sinisnya, tangannya mengulap ke belakang, dari dalam hutan pelan-pelan berjalan keluar seseorang, sekali pandang mencelos hati Tian Hai, yang muncul ini bukan lain adalah salah satu dari si GW Asem Mo yaitu Kiyo Yeu Molo. Berkatalah Sinjiomo ih kepada Kiyo Yeu Molo, ajo bantu aku membekuk Hun Tian Hai itu, cepat Kiyo Yeu Molo berkelekat maju terus menubruk ke arah Tian Hai. Yang membuat Tian Hai terkejut adalah bahwa Kiyo Yeu Molo sudah sadar dan tergugah imannya dari sesat ke jalan terang, tapi sekarang muncul di tempat ini, pasti dia telah dikerjain oleh tabib sakti bertangan jail ini. Begitu Kiyo Yeu Molo melesat tiba Tian Hai lantas mencelat menyingkir, kelihatannya kepandayan Kiyo Yeu Molo sudah jauh lebih maju, setelah terhindar segera ia berteriak kepada Lem Ien, berhenti dulu. Sinjiomo ih rada bimbang, tapi akhirnya ia berseru kepada Kiyo Yeu Molo, tahan sebentar. Coba dengar apa yang hendak dia ucapkan. Kata Hun Tian Hai, bahwasannya apakah tujuanmu coba bicara terus terang saja, mungkin persoalan ini masih bisa kita rundingkan, jikalau kau keras kepala ingin main kekerasan, aku bisa naik burung dewata tinggal pergi, apa yang mampu kau perbuat atas diriku? Tujuan apa? Tujuanku adalah Jian Lian Ho Ling itu, jikalau kau bisa menyerahkan sekarang aku tidak ambil panjang urusan ini. Kalau tidak meski kau bisa naik burung dewata, aku berani bertaruh kau tidak akan mampu lari dari tanganku. Kalau begitu marilah kami coba-coba demikian. Tantang Tian Hai sambil tertawa-tawar, lenyap suaranya tiba-tiba ia melejit naik ke punggung burung dewata, burung itu segera pentang sayap terbang ke udara. Sinjiomoi terkekeh-kekeh dingin, mendadak sepuluh jarinya terkembang, puluhan ekor burung-burung kecil berbulu hijau seketika berterbangan, bau obat yang tebal segera berterbangan di tengah udara dari badan burung-burung hijau kecil itu, kontan terdengar burung dewata memekik panjang, sayapnya terpentang menggelapar tapi tak mampu terbang ke tengah udara, kelihatannya seperti berat sekali tak mampu lagi membawa badannya. Bagaimana, percaya tidak demikian jengek Sinjiomoi sambil menyeringai dingin? Bercekat hati Tian Hai, seruling jadi seketika dilolos keluar badan pun cepat melambung tinggi terus diputar sambil meluncur ke atas, sekaligus ia serang puluhan burung-burung kecil berbulu hijau yang terbang teramat gesit, tujuannya hendak memukul roboh sekali hantam. Tapi Sinjiomoi ternyata tidak tinggal diam, lagi-lagi ia tertawa panjang, badannya melejit tinggi laksana seekor burung Raja Wali langsung menerjang ke arah Huntian Hai. Sebagai tokoh kelas wahid pada zaman ini sudah tentu Tian Hai tidak gentar menghadapi segala permainan Sinjiomoi, terdengar ia mendengus dingin, serulingnya ditukihkan miring turun ia lancarkan witian Cipciatsek, segulung sinar putih kemilau segera menyongsong kedatangan. Sinjiomoi Berani menghadapi Huntian Hai yang terkenal hebat dan lihai ini, sudah tentu Sinjiomoi Lam Im punya bekal yang cukup berkelebihan untuk mengatasi serangan lawan, tampak begitu ia. Meluncur tiba Huntian Hai sudah merubah jurus permainannya untuk menyerang dirinya, tangkas sekali di tengah udara sebelah kakinya menjejak sebelah kaki yang lain, seenteng asap badannya tiba-tiba melambung lebih tinggi lagi menghindari serangan musuh. Sudah tentu Tianhai pun tidak menyianyakan kesempatan baik ini, jikalau sekarang ia tidak segera turun tangan, babak selanjutnya belum tentu bisa memperoleh kesempatan sebaik ini. Tanpa ayah liap pun layangkan tubuhnya menerjang lebih tinggi mengejar pula dengan rangsakan yang lebih dasyat. Tiba-tiba Sinjiomoi mengebutkan sepasang lengan bajunya yang panjang lebar, bubuk obat warna putih seketika berterbangan di tengah udara, dan yang lebih hebat seluruhnya menerjang ke arah kepala Tianhai. Sudah tentu bukan kepala kejut Tianhai melihat permainan licik musuh, cepat serulingnya digentakan serta dibolang-balingkan di depan tubuhnya, syukur ia berhasil menghalau bubuk obat itu dengan kekuatan tenaga dalamnya, gebrak selanjutnya ia menjadi jari mengejar pula, cepat ia lorotkan tubuhnya meluncur turun ke tanah. Meski ia cukup cekatan tak urung ada sebagian bubuk obat yang berhasil tersedot ke dalam hidungnya, kontan ia rasakan dadanya sesak dan mulut menjadi mual hendak muntah, yang lebih celaka lagi kepala terasa pusing dan pandangan berkunang-kunang. Tianhai insaf bahwa ia sudah menyedot racun, cepat ia loncat pula ke belakang keluar dari lingkupan bubuk-bubuk putih itu, terus berdiri tegak mengempos semangat dan tak berani sembarangan bergerak. Terdengar Xinjio Moe tertawa menggila di tengah taburan bubuk obatnya yang beracun, badannya segera menukik turun secepat burung elang menerkam anak ajam langsung menepuk ke batok kepala Hun Tianhai dengan kedua telapak tangannya. Meski Tianhai cuma menyedot sedikit saja bubuk obat itu, tapi ia sendiri maklum bahwa ia sudah keracunan cukup berat, sebisanya ia mengerahkan serulingnya ke atas memunahkan rangsakan Xinjio Moe lemim yang sangat berbahaya itu. Sementara Xinjio Moe sendiri juga teramat heran, bagaimana mungkin Hun Tianhai tidak segera reboh mampus setelah menyedot obat beracunnya yang sangat jahat, setelah mencelat mundur sejenak ia berpikir lalu katanya dingin, tiada gunanya, meski kau pernah menelan buah ajaib, sama saja kau bakal mampus di tanganku, lalu ia terbahak-bahak lagi lebih menggila. Dengan berhasilnya Tianhai menghalau rangsakan lemim yang mematikan itu, kepala Tianhai pun terasa semakin berat pikirannya mulai kabur, setiap perkataan lemim seakan-akan sebuah pukulan godam yang mengetok batok kepalanya sehingga kepalanya terasa hampir pecah. Selesai berkata segera lemim mendesak maju pula kepada Tianhai, ingin rasanya sekali hantam ia bikin lawan kecilnya ini mampus seketika, adalah setimpal hukuman ini bagi Tianhai karena dialah yang telah menggagalkan usahanya dalam memperoleh Jianlian Ho Ling itu. Pandangan Tianhai kepada lemim yang berada di depannya semakin kabur, tahu dia bahwa sembilan bagian dari sepuluh jiwaraganya sudah tercengkeram di tangan lemim, bayangan beberapa raut wajah yang sangat dikenalnya berkelebatan dalam benaknya, terasa olehnya betapa penderitaan seseorang dalam mendekati ajalnya, banyak alasannya untuk memperjuangkan hidupnya karena banyak urusan yang belum selesai ditunaikan, dan lagi segan dan berat rasanya meninggal dunia fana yang membawa banyak kenangan bagi Sanu Berinya, suatu pemikiran yang cukup dapat menghibur hatinya cuma bila ia benar-benar mati, meskinya belum berhasil menunaikan tugasnya tapi tiada seorang pun dalam dunia ini yang bakal menanggung sengsara karena dirinya. Dengan menyeringai sadis lemim menghampiri pula ke arah Tianhai, didapatinya sekarang dengan pasti bahwa Hun Tianhai sudah kehilangan daya pertahanan terhadap serangannya. Sekonyong-konyong di tengah udara kumandang sebuah teriakan, lemim nanti dulu. Sin Jiomo I terkejut, sekilas ia melengak, Dalam zaman ini orang yang berani gembar-gembor memanggil namanya cuma beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari, sedang para sahabat karibnya yang aneh banyak yang sudah wafat, tak terpikir olehnya siapakah orang ini yang berani meneriakan namanya secara langsung, cepat ia menengadah melihat ke atas udara. Tianhai sendiri juga tersentak sadar mendengar teriakan ini, timbul setitik harapan dalam sanuberinya, dengan susah payah ia coba angkat kepala mendengar ke atas angkasa. Seekor burung Raja Wali yang besar berbulu emas pelan-pelan menukik turun dan hinggap di muka bumi, kiranya pindatang ini adalah murid Tai Silojin keruan kejut dan girang pula hatinya. Tai Silojin merupakan seorang tokoh yang berjiwa luhur dan berwata aneh berkepandaian tinggi pula, maka muridnya itu pasti bukan sembarang tokoh pula, sekarang dia berani muncul dalam keadaan yang gawat ini maka harapan hidup jiwanya semakin besar, dari teriakan atau panggilan tadi dapatlah diduga bahwa beliau pasti kenalkan Sin Jiomo Im Lem Im. Begitu melihat siapa pendatang ini, tergetar benak sui Jiomo Il Lem Im, cepat ia memapak maju lalu menjura serta sapanya hormat, kiranya kau orang tua yang datang, Lem Im tidak tahu harap maaf bila kurang hormat. Melihat kelakuan orang semakin lega sanubari Tian Hai, tingkat kedudukan Tai Silojin di bulim teramat tinggi dan cukup diagungkan tiada yang tidak mengindahkan ketenaran namanya, dilihat gelagatnya mereka saling berkenalan, maka tiada sesuatu pula yang perlu dikhawatirkan dirinya. Terdengar si orang tua berkata pada Lem Im sambil tertawa, selama berpisah apakah kau baik-baik saja? Lem Im menundukkan kepala tidak bersuara. Gurunya Sin Chiu I Sing adalah keponakan Tai Silojin, beliau banyak mendapat bimbingan dan asuhan sangat berharga dari tokoh agung ini, demikian juga dirinya tidak sedikit mendapat petunjuk dan bimbingan dari Tai Silojin. Orang tua itu tertawa ujarnya, ilmu ketabiban adalah untuk menolong jiwa orang, sekali pantang digunakan, untuk mencelakai jiwa manusia, ketahuilah hukum karma, sesuatu yang pernah kau perbuat kelak akan menimpa pula akan dirimu. Karena berlega hati pertahanan Tian Hai semakin kendor dan akhirnya tidak tertahan lagi, kepalanya semakin berat, tampak bayangan si orang tua dan Sin Chiu Lojin sama semakin kabur dan beterbangan di depan matanya, beberapa kali ia melihat Sin Chiu Moih membuka mulut hendak bicara tapi suaranya tidak terdengar, pelan-pelan kepalanya tertunduk dan kaki menjadi lemas pula setelah sempoyongan akhirnya ia melosot jatuh dan tidak ingat diri. Entah berapa lama berselang, akhirnya Tian Hai pelan-pelan siuman dari pulasnya, tatkala itu cuaca sudah gelap gulita, bintang-bintang beterbaran di cakrawala yang cerah cemerlang, sesaat. Kemudian ia celingukan kian kemari, sekelilingnya kosong melompong tiada sesuatu pun yang menarik pandangan matanya. Tian Hai menjadi keheranan, masih jelas dalam ingatannya ia pernah kena racun yang sangat jahat. Kebetulan si orang tua datang menolong jiwanya, tapi apa yang telah terjadi selanjutnya ia tidak tahu. Pelan-pelan ia bangkit berdiri, terlihat serulinya menggeletak di tanah sebelah kakinya, pelan-pelan dijemputnya senjatanya itu, tampak pada batang serulinya itu tertempel secari kertas, di mana tertulis, Lem Im sudah ku bawa pergi, lekas menyusul ke Ne He. Tian He tahu bahwa orang tua itulah yang meninggalkan pesan ini, sejemnak ia terlonggong, lalu menjelajahkan pandangannya ke sekelilingnya tampak burung dewata masih mendekam di bawah pohon sana, cepat ia menghampiri terus naik ke atas punggungnya dan terbang langsung menuju ke selatan, ke Ne He. Waktu terang tanah Tian Hai sudah sampai di Ne He dan turun di pesisir yang berpasir halus, ia periksa keadaan sekelilingnya, dalam hati ia bertanya-tanya siapakah sebenar-benarnya yang mengundangku kemari, kenapa si orang tua juga menyuruhku kemari juga? Sekarang aku sudah tiba di tempat tujuan, jelas tidak akan salah kaprah, kenapa takut-takut lagi, orang yang mengundang aku pasti akan muncul menemui aku sendiri. Ia lapkan tangannya menyuruh burung dewatannya menyingkir pergi, seorang diri ia beranjak di pesisir Ne He yang tak berujung pangkal. Sekonyong-konyong terdengar sebuah suitan panjang dari sebuah kapel yang terdapat di pinggir sebelah atas yang dibangun di atas batu karang di pinggir laut sebelah depan sana, Tian Hai menghentikan langkahnya, dalam waktu sepagi ini, masa mungkin ada orang berkunjung ke tempat ini jelas pasti orang yang mengundang aku itulah yang memanggil diriku. Dengan cermat Tian Hai mengawasi ke arah kapel di depan sana, sekarang ganti terdengar suara gelak tawa yang lantang, tapi arah suaranya sudah berganti tempat di setelah sana. Tian Hai jadi mengerutkan kening, sebenar-benarnya orang macam apakah yang mengundang aku kemari? Demikian ia bertanya-tanya dalam hati, kenapa begini humor dan suka berkelakar agaknya, entah bagaimana aku bersikap nanti setelah ketemu dengan beliau. Tampak sebuah sosok bayangan abu-abu berkelebat keluar dari kapel itu lalu berlari-lari kencang menyelusuri pesisir yang berpasir. Cepat Tian Hai melompat mengejar, dari kejauhan ia berteriak, Ciam Pua harap tunggu sebentar. Agaknya orang itu tidak peduli atau mungkin anggap tidak dengar akan teriakan Tian Hai, langkah kakinya malah dipercepat. Apa boleh buat terpaksa Tian Hai kerahkan tenaganya mengejar lebih pesat pula? Bayangan abu-abu itu melesat secepat jelat menuju ke arah sebuah kapel lain di sebelah depan sana, sekali berkelebat tiba-tiba bayangannya lenyap di bail kapel itu. Tian Hai langsung mengejar masuk, setiba ia di dalam kapel didapati keadaan kosong melompong tiada jejak manusia, mau tak mau ia mengerutkan alis hatinya menjadi gelisah dan cukup kesal, tapi agaknya orang sengaja main sembunyi dan kelakar padanya. Tian Hai ajelajahkan pandangannya mengawasi ke segala pelosok kapel yang tidak begitu besar ini, tapi sungguh ia tidak habis mengerti kemana orang itu bisa sembunyi dengan mengelabdobi matanya, saking kewalahan ia berdiri mematung dam saja, sesaat kemudian ia baru bersuara, untuk keperluan apakah sebenar-benarnya Chiam Puan mengundang Lampua kemari, kenapa tidak mau unjuk diri untuk bicara? Baru saja habis ia berkata, mendadak terlihat sesosok bayangan melesat terbang dari puncak kapel terus melesat keluar jauh sana. Cepat Tian Hai melesat keluar kapel belum jauh ia mengejar tiba-tiba tampak orang itu membalikan tangan, tampak ia melemparkan segulung benda kecil warna putih melesat-pesat ke arah mukanya. Sekali raih Tian Hai berhasil menangkap, kiranya itulah segulung kertas, waktu ia angkat kepala lagi tampak bayangan itu sudah menghilang pula dibalik kapel di depan sana, cepat Tian Hai membuka lempitan kertas itu, di mana ada tertulis, bahwasannya kita tidak pernah mengundang kau kemari. Saking dongkol Tian Hai menjubelek di tempatnya, sesaat ia sukar berkata-kata, gerakan tubuh orang itu sungguh teramat pesat, ia insyaf bahwa dirinya tidak akan lebih unggul dan berhasil menyandaknya, tapi apakah dia mudah dipermainkan demikian saja? Tidak. Betapapun aku harus mencari dan mengejar sampai orang itu muncul, bila orang mau unjukkan diri segala urusan pasti bisa diselesaikan. Karena pikirannya ini cepat Tian Hai melesat pula ke kapel di sebelah depan sana. Baru saja kakinya bergerak tampak pula olehnya sebuah bayangan abu-abu yang lain melesat keluar dari kapel semula terbang pesat ke arah jurusan lain. Tian Hai jadi melengah heran, pikirnya, kiranya bukan melulus seorang saja, tak heran dalam tulisan itu ia menyebut kita, naga-naganya sedikitnya mereka berjumlah dua orang. Ia tidak hiraukan bayangan yang bergerak belakang ini, langsung ia menyusul ke kapel yang ada di sebelah depan sana. Baru saja kakinya tiba di ambang pintu secari kertas melayang jatuh dari langit kapel, sekali raih Tian Hai mengambilnya, keadaan kapel kosong melompong tiada jejak manusia. Gesit sekali Tian Hai jejakan kakinya melompat mundur keluar kapel, waktu ia baka tulisan dalam kertas itu seketika darah bergolak di rongga dadanya, saking marah ia mematung di tempatnya sambil kertak gigi, kiranya tulisan itu berbunyi, bujung kau terlambat datang, aku tinggal pergi, jangan kau marah lo. Sesaat lamanya Tian Hai masih terlongong li tempatnya, ia pikir aku terhitung seorang tokoh kelas wahid juga, sungguh tidak nyana di tempat sejauh ini aku dipermainkan orang, sukar dipercaya ada orang yang mampu lolos dari pengamatan sepasang matanya yang jeli. Akhirnya ia bersuara ke arah kapel di depannya itu, Tian Hai harap jangan main sembunyi lagi, aku tahu bahwa kau orang tua masih belum meninggalkan kapel ini, harap suka unjukkan diri untuk berbicara dengan Wang Pue. Tidak terdengar penyahutan. Tian Hai berkata lagi, Tian Hai jangan permainkan aku lagi, kepandayan silat Tian Hai sungguh membuatku kagum dan takluk benar-benar, silakan kalian keluar saja. Maka terdengarlah sebuah suara tawa dari dalam kapel itu, berkatalah sebuah suara serak yang bernada rendah, bujung macamu ini kiranya cerdik juga, tapi aku orang tua tidak gampang kena kau tipu. Berdiri di luar kapel Tian Hai menyahut tertawa, aku pun tidak akan kena dikelabungi lagi, cukup aku berdiri di luar sini, kecuali kau melarikan diri kalau tidak betapapun kau akan muncul juga. Sesaat lamanya suasana menjadi sunyi, kemudian terdengar sebuah dengusan hidung, suara serak itu berkata pula, untuk apa kau bujung ini selalu menguntit aku? Kerjaan penting tidak kau selesaikan, seharian kau melakukan pekerjaan tak genah. Diam-diam Tian Hai lantas membatin, entah siapa yang bekerja gegabah, usiamu sudah sedemikian lanjut, tapi bersikap edanan tak tahu adat sekarang kau menegur aku malah, dalam hati ia membatin begini, tapi mulutnya berkata lain, jadi maksud siampu supaya aku lekas-lekas meninggalkan tempat ini? Benar-benar suara serak itu menyahut, usiamu masih semuda itu tapi seharian mengejar perempuan, tidak tahu malu, hayo lekas pulang. Tian Hai jadi menyengir, ia garuk kepalanya yang tidak gatal, teguran orang tidak masuk alasan, sejenak ia berpikir lalu serunya, kalau begitu baiklah wampu segera pulang, harap siampu suka capaikan diri merawat mereka berdua, ia siap melangkah pergi. Hai nanti dulu suara serak itu berteriak tinggi. Sebenar-benarnya Tian Hai cuma pura-pura belaka, mendengar teriakan itu, ia putar balik lagi, katanya, ada urusan apa lagi? Ciampu. Kedengarannya orang itu menjadi gugup, katanya, masa mau tinggal pergi begitu saja, habis apa yang harus wampu lakukan demikian? Sahut Tian Hai, ciampu tidak mau unjuk. Diri untuk bicara, terpaksa tinggal pergi saja, urusan boleh kita bicarakan lagi lain kesempatan. Orang itu mendengus, katanya, jangan kau gunakan alasan itu untuk mengancam terhadap aku ya. Sedikitpun wampu tidak berpikiran begitu, demikian Tian Hai berdiplomasi sambil tertawa, soalnya aku menurut kehendak ciampu supaya aku lekas pulang bukan. Baru saja ia selesai bicara mendadak didengarnya, kesiur lambayan baju di belakangnya, luncurannya sedemikian pesat jarang ditemui selama ini. Sebat sekali ia berkelebat menyingkir. Tau-tau seorang tua yang berbadan kurus kecil sudah muncul di hadapannya. Mulut orang tua kurus kecil ini mengeluarkan suara aneh, lalu berkata ke arah kapel, Lutoa, bocah ini rada aneh sedikit. Pukulanku kiranya berhasil dihindari olehnya. Orang di dalam kapel itu mendengus, di lain kejap tampak sesosok bayangan melayang turun. Bentuk orang tua ini hampir sama dengan orang tua yang terdahulu, cuma raut mukanya tampak sedikit lebih gemuk dan lebih tua. Sejenak ia mengawasi Tianhai lalu ia tanya, naga-naganya kau memang punya banyak kepandayan tulen, hari ini akan kupaksa kau membojong seluruh kepintaranmu itu. Mendadak Tianhai ingat secara reflektasi ia sudah gunakan langkah Mingcao APO untuk meluputkan diri dari seragapan si orang tua kurus kecil ini, tidak perlu dibuat heran bila mereka menjadi takjub dan ingin menjajal kepandayannya. Cepat ia menjura serta berkata, Wampuohon Tianhai, harap tanya nama mulia Chiampu berdua. Orang tua yang rada gemuk menjadi kurang sabar, katanya, aku bernama Goan Tiong, dia bernama Goan Liang, orang menyebut kami nih Hei Siang Kiam, sudah cukup bukan? Mari sekarang kau boleh unjuk sejurus dua gebrak kepandayanmu. Dari samping Goan Liang ikut menyela, toa komen sungkan apa segala? Makin sungkan kepalanya semakin besar, justru aku tidak percaya kepandayan sejati apa yang dia miliki, biar ku jajal dia lagi betapa tinggi kepandayan bocah keparat ini. Sembari berkata kakinya sudah melangkah ke depan, keruan Tianhai merasa kaget, melihat gerak-gerak kedua orang tua yang begitu gesit dan tangkas tadi, Tianhai tahu bahwa dirinya bukan tandingan mereka berdua, cepat ia melangkah mundur serta berteriak, nanti dulu. Goan Liang menghentikan kakinya, tanyanya, masih mau ngobrol apalagi kau? Melihat sikap kasar orang Tianhai jadi gemas dan dongkol, tapi apa boleh buat? Sejenak ia merandek lalu katanya, kira ini kurang adil. Kalian menindas bocah kecil, berdua main keroyok lagi, apakah kalian tidak takut ditertawakan orang? Di Hei Siang Kiam yang kenamaan kok mengeroyok bocah kecil sebenar-benarnya lah baru hari ini iap pertama kali mendengar nama Ni Hei Siang Kiam ini. Cepat Goan Tiong mencegah Goan Liang, loji jangan men kasar. Ucapan bujung ini memang benar-benar, masa begitu gampang kau hendak menjatuhkan pamer kita selama puluhan tahun? Terpaksa Goan Liang mundur pula ke tempatnya semula. Kata Hun Tianhai, Chiang Pua berdua mengundang aku kemari entah ada keperluan apa konon kabarnya kau bakal menjadi jagoan nomor satu di seluruh kolong langit ini, apalagi sebagai ahli waris Witian Chit Chiatsek. Maka ku undang kau kemari untuk belajar kenal. Kalau hanya untuk keperluan itu, tidak perlulah dilanjutkan persoalan ini, bagaimana ilmu silat ku Chiang Pua berdua tadi sudah menyaksikan, terpaut terlalu jauh dibanding kalian berdua, kabar angin kenapa harus dipercaya. Goan Tiong menggeleng kepala, belum tentu begitu, bukan mustahil hal itu bisa kenyataan. Tianhai tertawa besar, wah, aku terlalu diagulkan, tapi tokoh-tokoh silat yang berkepandayan tinggi dalam dunia ini jumlahnya laksana bintang-bintang yang tersebar, di Cakrawala, siapa yang berani mengagulkan diri sebagai jago nomor satu? Goan Tiong berdua melengat, sesaat mulut mereka terkancing. Kata Goan Liang, tapi toh pasti ada yang nomor satu bukan, apakah kau sendiri tidak berani mengakui? Tianhai menggeleng kepala, Ujarnya, soal ini tidak bisa dibicarakan secara khusus, ilmu teramat luas dan tergantung dari orang-orang yang mempelajarinya, seperti pepatah ada berkata ada gunung yang lebih tinggi dari gunung yang lain, orang pintar ada pula orang lain yang melebih kepintarannya, sulit untuk menentukan nomor satu itu dengan suatu kepastian dalam teori belaka. J.T., selah Goan Tiong, ucapannya memang benar-benar, sudah jangan main debat lagi, yang terang kami akan menjajal sampai di mana tingkat kepandainya, kenapa melantur segala? Ya benar-benar, kenapa aku menjadi linglung ujar Goan Liang tertawa geli sendiri? Maka berkatalah Hun Tianhai, kalau Ciam Pua berdua sudah berketetapan, aku pun tidak bisa mengelak lagi, cuma bila bertarung secara keras lawan keras bukan mustahil salah satu pihak bisa terluka dan hal ini akan merugikan nama Ciam Pua berdua, maka ku harap Ciam Pua berdua suka mencari Caroline yang lebih sempurna. Goan Tiong bergelak-gelak, serunya, kau hendak main gertak untuk mempersukar kami berdua? Betapapun kami tidak akan dapat kau kelabui, bukankah tadi kau katakan pelajaran ilmu tergantung bakat dan ketekunan orang yang mempelajarinya? Kepandain apa yang paling kau banggakan silakan pamor pada kami, bila kami berdua memang tidak ungkulan, kami rela mengaku kalah, kira ini ku kira cukup menguntungkan bagi kau. Tianhai tertawa ewa, ujarnya, tapi tiada sesuatu pelajaran yang boleh kubanggakan. Goan Tiong menarik muka, katanya bersungut, jangan kau pungkir lagi, kalau tidak aku tidak akan main sungkan-sungkan lagi pada kau. Apa boleh buat akhirnya Tianhai berkata, bicara mengenai ilmu kebanggaanku, sebenar-benarnya lah tiada satupun yang kumiliki, tapi Ciam Pua mendesakku begini rupa, terpaksa kuanggap segala pelajaran yang kumiliki itu sebagai ilmu bekalku, lalu bagaimana baiknya? Sombong benar-benar kau, semprot Goan Liang, cobalah nanti kau pamer segala kemampuanku itu, apakah kami berdua mampu melayani kau? Bagaimana cukup puas belum? Hun Tianhai tertawa lebar, memang kesanalah tujuannya semula, untuk gebrak yang akan datang betapapun ia pantang menyerah, jika sampai kalah, bila nih Hei Siam Kiam dua bangkotan aneh ini mengajukan persoalan pelit, pasti dirinya menjadi semakin runyam. Sejenak Tianhai berpikir lalu ia berkata, guruku diberi julukan Seruling Selatan, seperti apa yang kalian lihat aku pun menggunakan Seruling sebagai senjata, maka aku lebih peka dalam pengetahuanku mengenai nada atau ritme musik, sekarang cobalah kalian dengarkan irama lagu Serulingku ini. Goan Tiong tertawa besar serunya, sejak lama ku dengar huhua Seruling Selatan punya kepandayan khusus menggunakan irama Serulingnya untuk menundukkan musuhnya, dengan irama Seruling menutup jalan darah sangat kenamaan di dunia persilatan, sungguh tak duga hari ini kami memperoleh kesempatan untuk menikmati kepandayan yang tiada taranya ini. Tianhai tertawa-tawa, kesepuluh jarinya sudah mulai bergerak pada posisi masing-masing di atas lubang batang Seruling itu, pelan-pelan ia lekatkan di depan bibirnya, dengan cermat ia pandang kedua orang di depannya. Silakan tiup saja, demikian ujar Goan Tiong dan Goan Liang bersama, jangan kau khawatir kami tidak akan kuat bertahan. Sebetulnya Tianhai punya perhitungan atau rencananya sendiri, melihat sikap orang ia maklum bahwa kedua orang ini tentu sudah menelanjian Lian Hockling itu, kalau tidak masa berani mereka begitu tak kabur, agaknya untuk menang dan mengalahkan kedua musuhnya ini teramat sulit sekali. Tapi bagaimana juga ia harus mencobanya mengandalkan wekang betapapun aku tidak rela kena dikalahkan tanpa diuji sebelumnya meski aku harus dikeroyok dua. Dalam kejap lain irama serulingnya sudah mengembang di tengah udara, suaranya lembut rendah dan merdu sekali. Irama musik ini kedengaran kalem tapi sebenar-benarnya sekaligus. Tianhai sudah melakukan golim hobbing, paduan lima nada, sedemikian merdu dan mengasjikan sekali mengilih hati seperti aliran sungai mengalir gemercik lembut, pendengarnya pasti teralun ke dalam alam inilah yang mempesonakan. Gyoan Tiong dan Goanli yang berdua diam-diam menjadi heran, sebagai murid lemsiau adalah jamak bila Tianhai punya kepandayan yang tinggi dan mendalam dalam ilmu serulingnya ini dan kepandayan ini tentu juga merupakan ilmu khusus yang dipelajarinya sejak kecil tapi kenapa rasanya begini longgar dan cetek saja pengetahuannya dalam bidang ilmu musik ini. Tapi meski punya pikiran memandang ringan betapapun mereka selalu siap waspada, soalnya ini baru merupakan gebrak permulaan. Irama seruling masih mengembang terus dan nadanya semakin meninggi lalu mengalun turun pula menyelusuri dataran rendah melebar ke segala penjuru, sekelilingnya seolah-olah sudah diramaikan oleh kicauan irama berbagai bunyi kicauan burung, baru sekarang Goan Tiong dan Goan Liang mulai terkejut dan terkesiap hanya kiranya Tianhai memang cukup cerdik memancing pendengarannya terjebak ke dalam hayalan pikirannya, sedikit kurang hati-hati celakalah mereka, cepat mereka mulai mengerahkan hawa murni dan tenaga untuk bertahan. Tanpa disadari oleh mereka bahwa irama lagu yang dikerahkan dengan kekuatan hawa murni yang hebat itu bahwasannya sudah merasuk ke dalam hatinya, begitu mereka mengerahkan tenaga untuk melawan, kontan irama seruling lantas menerjang seperti gelombang laut yang mendampar batu-batu karang tidak berkeputusan nada lagunya juga semakin tinggi dan cepat, suara kecauan burung yang mengasjikan dan bau kembang yang menyejukkan badan telah lenyap, kini berganti oman binatang buas yang saling berpaduan dengan rupa rendah, laksana ratusan kuda berderap langkah dengan lari kencang. Lambat laun Goan Tiong dan Goan Liang mengunjuk kepayahan, jidatnya basah oleh keringat, betapa kuat mereka mengerahkan pertahanan namun karena dasarnya semula kurang kuat dan keterjang pula dari luar dan dalam sehingga pertahanan yang terjepit itu lama-kelamaan semakin kendor dan hampir bobol sama sekali, jelas mereka sudah tidak kuat lagi mempertahankan diri. Biji metu, Tianhai berkilat-kilat, tiba-tiba bibirnya bergerak irama serulinya melambung tinggi, seolah-olah membawa semangat kedua lawannya naik ke atas awan mengembang di tengah angkasa lalu dibantingnya jatuh pula ke tanah, begitulah berulang kali diombang ambingkan turun naik seperti sebuah sampan kecil dihempas naik turunkan dalam gelombang samudera yang mengamuk. Goan Tiong sudah tak kuasa lagi mengendalikan diri, cepat ia membuka mulut lebar-lebar dan menggembor sekeras-kerasnya, demikian juga Goan Liang tidak mau ketinggalan, mulutnya pun mengeluarkan pekek tinggi yang nyaring, kedua suara mereka berpadu sejajar melawan irama seruling yang sedang mengamuk seperti angin puyuh di tengah padang pasir. Begitu dua macam suara saling bentroh, irama seruling Tianhai rada kena terdersak, keruan Tianhai kaget, tahu bahwa bila dilanjutkan cuma membuang-buang tenaga dan belum tentu bisa menang, ia turunkan serulingnya dan seketika lenyaplah irama lagu yang mengamuk dan memistik hati itu. Sambil membasut keringat dijidatnya Goan Tiong tertawa dibuat-buat, katanya, gemrakan ini jelas kau tidak mampu mengalahkan kami, coba kau masih punya kepandayan apalagi, silakan boyong keluar. Hun Tianhai tertawa-tawar, katanya, irama serulingku tak dapat menang, kepandayan lain apalagi yang aku miliki. Tidak menjadi soal bukankah kau tadi mengatakan setiap ilmu yang kau bekali merupakan kepandayan yang sama-sama kau banggakan demikian olok Goan Tiong. Cobalah belum tentu kau bakal kalah. Terpikir oleh Tianhai suatu care untuk memperoleh kemenangan, namun dalam mulut ia masih merendah, katanya, mengandalkan pandayan wampu yang masih begini cetlek, mana berani aku bertanding lebih lanjut dengan Chiampu berdiwa. Goan Tiong menjadi senang, katanya tertawa lebar, kenapa mensungkan-sungkan, bukankah kau ahli wariswi Tiancit Chiasek? Cobalah dengan ilmu ini. Konon ilmu ini cuma merupakan sejurus tunggal yang teramat lihai di kalangan persilatan, hayo beri kesempatan pada kami berdua untuk menyaksikannya. Adanya perintah dari orang yang lebih tua, aku yang lebih muda harus patuh dan menurut saja sebelumnya lah meski Tiancit Chiasek merupakan jurus tunggal yang tiada taranya di seluruh kolong langit ini, dalam pembawaan wampu yang kurang becus ini, pasti bukan apa-apa bagi Chiampu berdua, demikian Tianhai masih merendah diri. Karena diagulkan Goan Tiong dan Goan Liang menjadi kesenangan serunya tertawa besar, masa ijam marilah dicoba-coba. Pelan-pelan Tianhai mengacungkan serulinya-serunya, awas Chiampu. Wampu akan mulai. Dengan tertawa Goan Tiong dan Goan Liang membuka tangan, maksudnya supaya Tianhai mulai saja tak usah khawatir pada mereka, terang sikap mereka ini memandang rendah. Mereka tetap bertangan kosong, diam-diam Tianhai mengupat dalam hati karena jelas sekali orang terlalu memancang rendah pada witian Chit Chiasek. Hal ini malah membuatnya khawatir, tak enak rasanya mengerahkan seluruh kemampuannya. Tapi dalam keadaan terdesak begini mau tak mau ia harus melancarkan jurus-jurus ilmunya itu, maka begitu jejakan kakinya badannya melambung ke tengah udara dan berputar setahgah lingkaran, serulinya menutul ke samping terus ditukikan ke bawah, itulah jurus Witian Chit Chiasek salah satu dari kembangan variasinya, segulung tenaga dasyat kontan menerjang ke arah Goan Tiong berdua. Goan Tiong dan Goan Liang berdiri jajar, serempak menekuk dengkul, gerak-gerik mereka serasi benar-benar, sama-sama mendorong kedua telapak tangan ke depan menyongsong rangsakan Tian Hlai. Witian Chit Chiasek merupakan jurus tunggal yang tiada tarannya di kolong langit, masa dapat digempur dan dipunahkan begitu gampang oleh Ni Hei Xiang Kiam cukup dengan songsongan empat pukulan telapak tangan belaka, tujuh jalur tenaga dasyat berputar dan saling silang bergantian berputar menyembok balik gelombang pukulan mereka berdua, malah jauh berkelebihan tenaga yang mendampar itu terus menerpa ke arah mereka berdua. Seketika dada kedua orang seperti dipukul Godam, saking kejutnya serempak mereka melompat mundur, begitu berdiri tegak pula tangan masing-masing sudah menghunus pedang. Sebenar-benar niatian Hai sendiri tidak melancarkan serangannya sepenuh hati, apalagi sikap kedua lawannya terlalu memandang enteng, apa boleh buat terpaksa ia kendorkan tenaga serangannya, tapi saat mana Ni Hei Xiang Kiam sudah keburu melolos pedang, cuma Tian Hai sudah menarik serangan lebih lanjut maka ia batalkan rangsakan selanjutnya. Goan Leong dan Goan Leong saling pandang, kata Goan Tiong, kenapa kau mundur dan batalkan seranganmu? Hun Tian Hai tertawa, sahutnya, tenaga wampu kurang kuatak kuasa meneruskan lagi, ia tahu bila ia mengatakan dirinya sudah menang kedua lawannya ini pasti tidak terima. Betapapun harus dicoba sekali lagi, kini mereka sudah menghunus pedang, ada lebih baik aku. Mundur setapak, siapa tahu dengan caraku ini aku bakal memperoleh keuntungan. Dengan memicinkan Matt Goan Leong mengawasi Hun Tian Hai, katanya, tapi jikalau kau kalah jangan harap kami suka menyerahkan kedua orang itu kepada kau. Hun Tian Hai tertawa, katanya, sudah tentu aku maklum tapi tidak mudah aku mengambil kemenangan. Goan Tiong dan Goan Leong sama adalah tokoh-tokoh silat kelas tinggi Sudah tentu mereka tahu kemana jutrungan ucapan Tian Hai soalnya mereka sudah kebiasaan bersikap sombong dan tak kabur, mana bisa mereka mau mandah menyerah? Bagaimana kata Goan Tiong, silakan kau coba sekali lagi. Hun Tian Hai sudah tahu bahwa kedua musuhnya pasti akan mendesaknya, ia mandah tertawa ewa, sahutnya, Tak perlulah, coba-coba juga sama saja, bila Chiampu berdua suka memberi kelonggaran Wampu punya suatu kera, tapi entahlah Chiampu berdua apa setuju? Cobalah kau sebutkan caramu itu seru Goan Tiong berdua. Hun Tian Hai Girang, bila dua lawannya ini setuju kemenangan jelas bakal dicapainya, betapapun usul yang akan diajukan ini sulit untuk ditampik oleh kedua lawan tuanya ini. Maka ia menambahkan, tapi usulku ini agaknya rada kurang menguntungkan bagi Chiampu berdua. Goan Tiong dan Goan Liang beradu pandang, terpaksa mereka kertak gigi, sahutnya, baiklah silakan kau sebutkan, sebetulnya kera baik apa. Hun Tian Hai berpikir sebentar, ia berpendapat mengandal ilmu silat ia tidak mampu mengalahkan kedua lawannya, tapi ia harus mencari suatu akal untuk menundukkan mereka. Akhirnya ia berkata, aku ada beberapa persoalan yang sulit dipecahkan entah apakah Chiampu berdua suka memberi petunjuk. Lagi-lagi Goan Tiong berdua beradu pandang, kata Goan Tiong, maksudmu kau hendak menguji kami dengan persoalanmu itu untuk menentukan menang kalah? Bukan begitu maksudku seluruhnya, cuma aku ingin tahu beberapa persoalan, dengan pengalaman dan pengetahuan Chiampu berdua yang luas tentu kalian dapat memberi penjelasan padaku. Alis Goan Tiong bertaut, ia merenung sekian lamanya, tidak bisa tidak ia harus menyetujui permohonan Tian Hai ini, cuma persoalan apakah yang hendak Tian Hai tanyakan? Ini sulit diketahui, bila perlu nanti setelah kami menang secara kebesaran jiwa kami serahkan Maguat Sian dan gurunya kepada Hun Tian Hai, betapapun aku tidak boleh kalah. Sejenak ia berpikir apa boleh buat terpaksa ia manggut-manggut, katanya, baik, tapi harus ada batasnya, kau hanya boleh mengajukan tiga pertanyaan. Tian Hai manggut-manggut, dengan mengajukan Kera ini sudah tentu dia sudah punya persiapan, setelah berpikir sebentar ia lantas berkata, ingin aku tahu Kera bagaimana Maguat Sian diantarkan masuk dan Kera bagaimana pula keluar dari lembah itu? Goan Tiong menyangir girang, sejak tadi hatinya kebat-kebit, entah pertanyaan apa yang hendak diajukan oleh Hun Tian Hai. Sekarang mendengar pertanyaan yang sepele ini ia menjadi geli dan berlegah hati, bahwasannya mereka paling jelas mengenai hal ini, kalau tidak masa begitu gampang mereka bisa mendapatkan Tian Lian Kokling itu? Masa hal yang sepele itu tidak dimengerti. Di mana terdapat Tian Lian Kokling itu di sekitarnya pasti terdapat pula laba-laba darah, laba-laba darah ini setiap setengah bulan pasti teridur. Tat kala Tian Lian Kokling itu hampir matang baunya yang harum tersuar luas dan memabukan, kebetulan pula laba-laba merah itu sedang tertidur, kesempatan inilah digunakan Ang Huat untuk memasukkan Maguat Sian berdua ke sana, begitulah kejadiannya. Soal Kera bagaimana kami menolong mereka keluar, hal ini jauh lebih gampang lagi, kami turun dari belakang gunung, bukanlah seperti menjinjing kantong saja kami mengeluarkan mereka? Tian Hei manggut-manggut sambil tersenyum, tanyanya pula, masih ada sebuah pertanyaan, yaitu mengenai kuda hijau, apakah Chiampu berdua tahu soal ini? Goan Tiong berdua beradu pandang lagi, tampak rona wajah mereka rada berubah, kata Goan Tiong pada Hun Tian Hai, apa maksudmu mengajukan pertanyaan ini kepada kami? Rada kaget juga Tian Hai mendapat pertanyaan balasan ini, sangkanya kedua orang ini pasti tidak tahu, di kolong langit ini masa benar-benar ada kuda warna hijau, pasti obrolan Xiao Bin Moim saja sebelum ajal, atau mungkin Jing San Hei itu sengaja hendak mempersukar Xiao Bin Moim, seumpama memang benar-benar ada kejadian ini, tidak mungkin sekali ia ajukan pertanyaannya lantas tepat pada orang yang berkepentingan. Dari perubahan air muka kedua orang ini agaknya mereka pasti tahu seluk-beluk kuda hijau itu, malah persoalan ini agaknya cukup penting, kalau tidak masa mereka kelihatan bersikap waspada dan hati-hati. Dalam hati ia terkejut namun lahirnya tetap tenang-tenang saja, katanya pula sambil tertawa, aku cuma dengar di kolong langit ini ada seekor kuda hijau, ku kira Xiao Puwe pasti tahu akan kebenar-benaran ini, maka kuajukan pertanyaan ini, sebenar-benarnya aku tiada punya maksud apa-apa. Goan Tiong menarik muka, katanya dengan sungguh-sungguh, apakah benar-benar dan dapat dipercaya ucapanmu ini? Tian He tidak tahu apa hubungan atau sangkut paut kedua orang ini dengan kuda hijau itu, maka ia pun tidak berani memberi tahu apa yang dia ketahui dari cerita Xiao Bin Mo'im, katanya, berani sumpah bahwa aku memang tidak tahu lah Xiao Puwe berdua ada mengetahui soal kuda hijau itu. Urusan ini bukan persoalan sembarangan, di kolong langit cuma beberapa orang saja yang tahu perihal kuda hijau itu, dari mana kau kisah tahu, lekas kau jelaskan padaku. Tian He menjadi ragu-ragu, entah mengapa begitu penting dan kelihatannya sangat gawat perihal kuda hijau itu, sebetulnya akulah yang mengajukan persoalan ini kepada mereka, sekarang berbalik menjadi aku yang diperas keteranganku, serta merta ia menjadi kecewa dan menyesal, cuma mencari kesulitan sendiri saja. Sudah tentu ia pun segan menjelaskan keseluruhannya, katanya, bagaimana keadaan sesungguhnya aku tidak tahu jelas, aku tidak bisa sembarangan omong. Goan Tiong mendengus, sebaliknya Goan Liang lantas bertanya, kalau begitu, percakapanmu ini bisa disimpulkan bahwa persoalan ini menjadi tidak begitu penting menurut penilaianmu semula. Hunt Lian Hai Manggut-Manggut, Katanya, boleh dikata begitulah, tak tahu aku kenapa Ciam Pua berdua kelihatannya menjadi tegang, sudah tentu aku menjadi segan untuk meneruskan persoalan ini. Tanya Goan Tiong lagi, persoalan lain aku tidak peduli, tapi bila kau mendapatkan kuda hijau itu, kira bagaimana kau hendak mengurusnya? Tian Hei harus hati-hati, ia tahu bahwa Goan Tiong berdua sedang menyelidik dan mengorek isi hatinya, nanti akan diketahui olehnya di mana pendirian kedua belah pihak ia harus berpikir lebih cermat. Perlukah ia menjelaskan, bila ia terus terang bukan mustahil mereka akan bersikap bermusuhan terhadap dirinya. Kalau hal ini sampai terjadi bukan saja perihal kuda hijau itu tidak berhasil dikorek, Maguat Sian dan gurunya pun tidak akan dapat diketemukan atau mungkin pula tidak akan diserahkan pada dirinya. Tian Hei harus termenung sekian lamanya, Goan Tiong menjadi tidak sabar, desaknya, mau tidak kau menjelaskan terserah pada kau, tapi bila tidak kau jelaskan Maguat Sian berdua tidak akan kami serahkan kepada kau, berhenti sebentar ia melirik memberi isyarat kepada Goan Liang lalu sambungnya, coba jah kau pikir lebih matang, tiga hari lagi kau boleh datang kemari lalu mereka bergerak hendak tinggal pergi. Hai, nanti dulu teriak Tian Hei membantu maju. Apa sekarang juga kau hendak bikin penyelesaian? Begitupun baik. Kata Hun Tian Hei, ketahuilah bahwa Maguat Sian dan gurunya pernah menolong jiwaku, mereka tidak punya sangkut paut dengan persoalan ini, boleh ku jelaskan cuma setelah ku terangkan, Ciampu berdua harus berjanji mau melepas mereka keluar. Goan Tiong berpikir sebentar lalu manggut-manggut ujarnya, begitu pun baiklah. Pelan-pelan Hun Tian Hei menghela nafas, terasa olehnya bahwa urusan tidak bakal bisa lancar menurut dugaannya semula, maka katanya, soal kuda hijau itu, aku mendapat tahu dari penuturan Siaubin Mo'im. Goan Tiong menggeram sambil membanting kaki dengusnya, Siaubin Mo'im? Tian Hei menjadi kurang senang melihat sikap orang yang kurang simpatik, kenapa pula dengan Siaubin Mo'im? Kenapa pula kelihatannya kau memandang rendah dan menghina pribadinya? Beliau teringat akan perihal kuda hijau itu, demikian Tian Hei melanjutkan, sebelum ajal beliau adek pesan padaku supaya menanyakan hal ini kepada Jing San Hei, tapi aku harus memperoleh kuda hijau itu lebih dulu, kalau tidak Jing San Hei tidak akan mau memberitahu padaku. Agaknya kau salah lihat, orang itu adalah Mo Bin Suseng bukan Siaubin Mo'im, demikian Goan Tiong menjelaskan dengan sikap dingin, kecuali Mo Bin Suseng tiada orang kedua yang mau membeber rahasia ini kepada orang luar. Tian Hei terkejut, namun lahirnya tenang tertawa-tawa, katanya, mereka tiga bersaudara berbentuk sama, ku yakin bahwa beliau Siaubin Mo'im adanya. Goan Tiong menjengek bibir, sindirnya sinis, anggapmu aku tidak tahu. Ketahuilah cuma Mo Bin Suseng seorang saja yang tahu perihal ini, Hwa Sio Jenaka dan Siaubin Mo'im sama sekali tidak tahu menahu soal ini. Tian Hei tertegun, sungguh tak nyana bahwa urusan bisa berubah begini besar, soalnya ia sendiri tidak bisa membedakan mana Siaubin Mo'im atau Mo Bin Suseng tulen. Betapapun ia tidak percaya manusia tambun pendek yang meregang jiwa itu adalah Mo Bin Suseng, dengan metu kepalanya sendiri ia saksikan Siaubin Mo'im mangkat, begitu juga seperti bayangan setan tahu-tahu Ahlem Cuncia sudah muncul dihadapannya lalu menghilang pula dengan langkah seonteng asap mengembang, beliau membawa jenazah Siaubin Mo'im, mana mungkin orang itu adalah Mo Bin Suseng. Pengah Tian Hei tenggelam dalam keraguannya, terdengar Go Antiong berkata dingin, apapun alasanmu tidak berguna lagi, kalau toh kau sudah datang kemari karena pesan Mo Bin Suseng itu marilah kita bicara terus terang saja, kuda hijau memang berada di tempat kami, maka silakan bicara terus terang pula padaku saja. Hun Tian Hei semakin melenggong, katanya tertawa, Mo Bin Suseng adalah musuh besar yang membunuh ayahku, mana sudi aku mendapat pesannya, harap Ciam Pua berdua tidak salah paham. Go An Li yang segera menibrung, berani dia membocorkan perihal ini kepada orang luar, malah berpura-pura dan bermuka begitu mirip sekali, tapi ketahuilah kami berdua tidak begitu gampang dapat dikelabui dan ditipu mentah-mentah. Gurunya ILWE Tokun kan berada di sini juga, dia sendiri tidak berani datang kemari justru kaulah yang diutusnya ke sini.